Iya siang ini kita bakal diskusi nih dari lagu JJ yang bahaya komunis Nah kita ngambil tema disini kerbaga keberagaman identitas dan keadilan struktural Oh iya sebelum-sebelum yang kita bakalan diskusi lebih lanjut eh gue mau nanya nih ke temen-temen disini kawan-kawan disini pernah ngasih kawan-kawan melihat di sekitarnya di wilayah atau di daerah kawan-kawan gitu stigma terhadap perbedaan identitas Oh atau enggak itu pelabelan pelabelan terhadap orang-orang itu misalnya Oh ini komunis nih orang ini atau enggak Oh ini orang Papua nih eh apa orang Papua kasar-kasar atau enggak eh yang terjadi juga di KPK tuh stigma Taliban sampai pegawai KPK ada yang dipecat terus juga eh kelompok LGBT mereka juga deh jadi rentan tuh eh terhadap perbedaan identitas itu gimana kawan-kawan ada adalah yang pernah melihat gitu atau menyaksikan sendiri gitu aku dong Kak boleh Kak ya boleh Kak nih Ayo dong barusan hilang ininya sinyalnya kalau dari aku sih ini ya keragaman identitasnya tuh lebih ke ini perempuan dan laki-laki di desaku gitu nah di desaku tuh nggak ada yang namanya forum laki-laki dan perempuan jadi satu gitu karena kalau laki-laki dan perempuan jadi satu poru itu disebutnya sebagai maksiat gitu jadi emang agamis banget nggak tahu ya agamisnya tuh ya kolat ya menurut aku kemarin tuh tapi kalau aku termasuk yang lawan aja sih ngapain orang kita nggak maksiat ya kan nggak laki-laki perempuan kan bukan cuma ini jantan dan betina doang kan ya jadi lebih dari itulah kita punya ahlak punya akal gitu kemarin tuh kasus terakhir sih jadi aku tuh termasuk orang yang dapat citra rada buruk sih di masyarakat tetangga aku gitu kan kemarin tuh kita pas 17-an Agustus itu kan ngadain acara ya kita ngadain apa nih panjat pinang nah kebetulan di ada apa lahan lahan kosong itu kan lahan punya desa itu di depan masjid nah kita tuh apa nih bang bikin ini panjat pinang orang tuh disitu berdiriin panjat pinangnya disitulah terus pagi-pagi kan kita berdirinya tuh malam ya malam 7 Agustus nah pas pagi itu tuh kita didatengin sama pemuka agama desa gitu lah katanya disuruh nyabut itu si apa nih pion pinangnya iya nggak sih kita nggak pakai pion pinang ya lah istilahnya itu bersuruh nyabut soalnya kayak nggak etis lah gitu di kayak pas kalian tuh mau maksiat di depan masjid gitu ya kita ya apa ini dunia gitu gitu ya kemarin juga kita mau bikin purpose itu juga diiniin sih kayak udah lah nggak usah neko-neko gitu jadi kayaknya saya mau pindah ke Mars aja deh kayaknya gitu sekian jadi di tempatnya kak ini kawan-kawan ada itu laki-laki dan perempuan nggak boleh di dalam satu tempat yang sama atau suatu forum yang sama dikarenakan katanya akan terjadi maksiat nah gimana nih kawan-kawan lain pertanyaan dong Mas Def ke Kakni oh iya Kakni kira-kira itu ada nggak sih dampak yang dirasakan tuh karena itu tuh jadi misalnya ah jadi lebih ribet nih kalau kayak mau ada apa ngobrol gitu jadi ribet jadi takut juga gitu iya ribet ribet karena udah dapet stigma kayak gitu kan jadi kayaknya kalau kita berkumpul tuh pasti yang kita dapetin tuh hal-hal buruk gitu tapi ya apa ya salah satu kita harus buktiin gitu loh bahwasannya enggak gitu ya kita bikin perpus bikin 17 Agustus itu dan sebenarnya orang-orang di desa tuh juga pengen diadain kayak perpus kayak 17 Agustus cuma karena udah kayak apa ya karena udah kadung malu ngata-ngatain kita tuh jadi kayak kayak mereka ya udah diem aja gitu tapi mereka tetap ikut sih kayak 17 Agustus gitu ya Alhamdulillah kesininya pada terbuka pada terbuka cuma ya itu kita masih belum bisa bikin satu forum yang laki-laki dan perempuan bisa berdaya bareng kayak gitu itu ada polisinya sendiri tuh apa gimana tuh itu yang 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 berhak yang berhak ngejudge oh kalian membuat maksiat itu siapa kakak tentu ada polisi moral ya salah semua ikut anggil semua ikut anggil terus ada nggak ada nggak dari Kak Agni sendiri itu buat ah ini nggak bisa kayak gini dari misalnya Kak Agni bikin gitu sama temen-temen Oh ini nggak bisa kayak gini nih Pak ini kan hak kita nih buat berkumpul gitu ada nggak sih iya sih kita bikin bikin mural gitu di pertigaan dia akan di pertigaan ada apa nih namanya dinding kosong gitu lah terus kita minta izin lagi mural gitu ya muralnya banyak sih tulisannya kayak keresan-keresan gitu-gituan banyak contohnya apa contohnya ada gini kan di tempat aku tuh ada makanan khas itu tuh masakan dari cabe jadi isinya tuh cuma cabe sama ntar apalah gitu lauknya gitu cabe sama udang apa-apa tapi itu tuh bener-bener makanan dari cabe gitu lauk gitu kan namanya empis-empis terus aku tulislah di situ apa omongan tonggo apa empis-empis kok pedes banget jadi artinya tuh itu tuh omongan tetangga udah emang pedes banget gitu udah emang pedes banget gitu udah emang kita nggak enggak zina ya gitu loh ngapain sih gitu gitu banget gitu jadi polisi moralnya tetangga nih oh iya jadi sahdu banget gitu mau nanya dong kalau rembuk desa berarti isinya bapak-bapak semua ya misalnya mau menentuin siapa yang dapat bansos mau nanya misalnya kalau ada kekurangan kota atau misalnya mau nentuin jalan mana yang mau dibeton duluan atau mau bikin musola mau bikin posyandu bapak-bapak ibu-ibu sih cuma itu bisa iya bisa bapak-bapak ibu bisa cuma berarti solusinya kawin dulu ya iya seksualnya udah disalurkan gitu loh sama sangannya gitu kalau pemuda kan mungkin terlalu brutal ya nggak ada ininya gitu objek seksualnya tuh nggak ada gitu jadi mungkin maksudnya kayak gitu ya oke kalau gitu Kak Mi baca data Komnas Perempuan tiga tahun terakhir iya apa tuh kasus-kasus kekerasan seksual kasus-kasus dalam tanda kutip zina yang tidak dengan persetujuannya itu tuh sebenarnya kayak gimana pelakunya itu banyak dari keluarga lingkungan terdekat iya bukan bukan orang temenan gitu nah mungkin ada juga mungkin riset-riset lain ya data-data dunia lain kasih tunjuk ke mereka iya kan pemeriksaan yang dilakukan suami kan juga termasuk tuh nggak boleh ya iya iya saya untuk apa ya agamanya disini tuh ngasih agama-agama kolot gitu loh kalau ada dalil yang dipakai tuh perempuan kalau menolak diajak sama suaminya tuh bakalan nggak mencium bau surga lah gitu-gitu lah saya juga nggak paham gitu oke nanti harus fokus sama anak muda sama yang boce-boce iya bikin purpose tuh juga pengennya salah satu bikin jendela gitu lah jendela baru oke ini Bang Usman udah masuk oke nah gimana temen-temennya makasih Kak Mi itu keren tuh iya sama-sama Kak temen-temen yang lain gimana pernah nggak ngeliat di sekitar temen-temen gitu stigma terhadap perbedaan identitas atau pelabelan gitu ada nggak sih terus status Facebook tetangga juga jauhin gara-gara ini doang Kak beda aliran musik doang hahaha dijauhin gara-gara beda aliran musik gimana-gimana tuh cintanya iya kan kayak misalkan suka nyetel-nyetel gitu terus kayak dijauhin kayak diomong lagu lu nggak jelas lagu lu nggak jelas tereak-tereak gitu-gitu ini Gaida harus ketemu Charlie nih pengacara LBH nih ada yang pemain musik metal di Bandung bicara sesi kertasa Bang oh iya oh iya Charlie dia itu band metal Gaida nanti bisa ngobrol-ngobrol oh ada itu itu di kampus atau dimana di SMK kan aku masih sekolah kan kalau lagi istirahat gitu kayak digituin gitu kadang tiba-tiba udah lagu gua aja tiba-tiba lagunya DJ DJ alay hahaha hahaha oke Kak Gaida oke Kak Gaida makasih mungkin satu lagi nih ada nggak sih temen-temen yang mau gitu apa sih itu stigma menurut temen-temen gitu ada nggak yang mau gitu menjawab apa sih stigma itu dan apa dampaknya terhadap stigma itu sendiri Amanda sebagai pivot tim futsal kampus ya kalau di sekitar tuh nggak ada yang beda-bedain sih Alhamdulillahnya kayak saling nerima aja dari keluarga juga temen juga nggak masalah nggak ada masalah nah Amanda kira-kira menurut Amanda itu stigma itu apa ada gerak Amanda iya menurut Amanda apa stigma itu apa kira-kira stigma itu kayak gimana ya jelasinnya boleh DM kok kalau nggak bisa waduh DM ke dev tapi iya gitu ini gimana nih kawan-kawan ada nggak yang mau sekerja lagi tuh stigma itu apa sih Dian 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 ini Kakak Dian nih oke deh kalau nggak ada mungkin nanti narasumber kita bisa itu tuh bisa menjawabnya mungkin Bang Gifar bisa mengenalkan memperkenalkan narasumber kita hari ini Bang Gifar ya boleh ya teman-teman ini sudah hadir bersama kita Bang Usman Hamid Bang Usman Hamid ini ini halo Bang Usman apakah sudah bergabung halo halo teman-teman sehat bang wih segera banget kebun di belakang nah ini teman-teman Bang Usman yang sangat tampan ya dengan dipasih lingkungan yang sangat asli gitu ya sama kayak di tempat Kak Agni nih di temanggung ya teman-teman Bang Usman ini narasumber kita pada hari ini beliau adalah teman-teman teman-teman saya senior guru lah Bang Usman ini sebagai saat ini juga menjabat sebagai Direktur Amnesti Internasional Indonesia kalau di Public Virtu lu apa Bang? Ketua Dewan Pengurus Pendiri Ketua Dewan Pengurus dan Pendiri di Public Virtu Institute yang juga fokus ya memberikan edukasi kepada publik tentang persoalan hak asasi manusia kemanusiaan demokrasi dan lain-lain agar kita semua tetap disuguhi ya oleh apa namanya pengetahuan-pengetahuan konten-konten tentang bagaimana menjadi warga yang baik yang memang berperan di dalam demokrasi saling memanusiakan dan lain-lain Bang Usman sering bekerja dengan OPH Jakarta teman-teman terakhir kita ada apa namanya menggugat Jaksa Agung terkait kasus pengabayan ya pengungkapan kasus tragedi Semanggi dan Bang Usman salah satu yang aktif juga di dalam proses itu Bang Usman sebelumnya juga menjabat sebagai Direktur Koordinator Kontras nah teman-teman kemarin sering menyinggung kalau bersuara nanti jadi kayak Munir gimana gitu ya nah ini Bang Usman salah satu orang yang dekat dengan Munir dulu di Kontras Bang Usman juga ketika sedang sedang tingginya ya ekskalasi gerakan mahasiswa tahun 98 Bang Usman waktu itu juga sudah aktif ya di dalam pergerakan-pergerakan dan organisasi mahasiswa pada zaman itu sampai akhirnya Bang Usman juga ada menyaksikan ya kehilangan teman dan kekerasan dan lain-lain itu yang terjadi pada saat itu intinya Bang Usman adalah orang yang sudah lebih dari 30 tahun kali ya Bang ya atau hampir 30 tahun bergerak di bidang hak asasi manusia dan adalah kesempatan yang sangat berharga ya bagi kita untuk bisa berdiskusi ya ngobrol-ngobrol dengan Bang Usman pada hari ini sebagai fanbase musik yang punya kos ya yang punya yang punya tujuan ya teman-teman pasti sangat ada banyak hal yang bisa didiskusikan ya diobrolkan dengan Bang Usman nanti mungkin nanti Bang Usman juga bisa menambahkan dengan perkenalan kira-kira itu Dep apa kita bisa Oh ya Bang Usman ini teman-teman mungkin udah dijelasin juga ya sama Mas Hasta pas mengundang ya ini teman-teman dari Gerombolan Boyo Mas Usman nanti bisa karena kita nggak terlalu besar forumnya bisa langsung sambil kenalan dan ngobrol-ngobrol nanti sama teman-teman dari berbagai daerah dari berbagai kota punya kesamaan yaitu menyukai musik Jason Ranti yang mengkritik dan menggelitik ya oke dan ini juga ada beberapa teman-teman dari LBH bergabung Bang Usman mungkin itu Bang Lech oke kita dengerin lagu dulu ya lagu Bahaya Komunis sesuai dengan ini ya jadi teman-teman kita hari ini kan membahas soal Bahaya Komunis ya soal keberagaman identitas stigma dan diskriminasi ya yang terjadi akibatnya salah satunya seperti yang diangkat JJ ya dalam lagu Bahaya Komunis oke silahkan Mas Deb Saudara-saudaraku I love you Saudara-saudaraku sekalian Komunis adalah berasal dari pemikiran Monyet Darwin Monyet Darwin mengatakan Mari kita memasak capcaik pembering terima kasih terima kasih terima kasih Terus terang, aku khawatir dengan komunis di tanah air. Yang belakangan hidup kembali, dari dalam gang, di pikiran, di pinggiran, di selangkangan. Ini mungkin tanda-tanda kudetanya yang mutakhir, oh, telepon 9-1-1. Belakangan muncul simbol, di mana-mana, di langit, di layar, kaca, di kepala, di internet, di jendela. Di kaos, band, metal, di bawah, terpal, di balik, aspal. Oh, mana-mana. Maka pertama, ku amankan keluarga dari bahan pangan. Yang mengandung unsur komunis, yang manis-manis, yang manis-manis, yang marxis-marxis. Akanku larang, itu Chinese food, itu babi merah, itu kolang kali. Vodka Rusia dan sayur genjar, semua ku beredel. Aku siaga selalu waspada, bahaya merah di mana-mana. Kini curiga, waktu ku lihat, istri tercinta, rambutnya merah, bibirnya merah, behanya merah, kupunya merah, sepatunya merah. Oh, istriku, mengapa kau merah? Mungkin iya agen rahasia. Oh, sudah ku duga. Baru kemarin, aku terkejut, aku tersudut, lalu menyebut. Waktu ku lihat, anak pertama begitu asik dengan PR berhitung. I.R.S.A.S.E. Sumbu komunis telah menyusup, jauh ke dalam kesekolahan. Coba bayangkan, palu dan arit kini diajarkan dalam bentuk aritmatika. Oh, ilmu neraka. Aku berpikir, lalu terkilir, orang-orang kiri seperti penyihir. Kulihat dunia, di titik nadir, kulihat negara, terombang ambing, orang-orang kiri mendadak hadir. Kucari petunjuk di dalam kitab susuri kalimat, biarku mantap. Ku baca pelan, mulai dari kiri, menuju ke kanan, mulai dari kiri, menuju ke kanan. Kini ku sadar apa yang ku buat, aku membaca mulai dari kiri. Oh, ini buku, pasti buku kiri. Oh, buku ku bakar. Aku khawatir, aku gemetar, tiada pilihan selain ke dokter. Aku rebahan, di samping suster. Ia tanyakan, ku punya keluhan. Aku katakan, itu komunis. Buat jantungku berat, tekan-tekan ruanku. Suster ambilkan, itu stetoskop. Lalu dadaku, ia tekan-tekan. Ia simpulkan ritme jantungku. Tak beraturan, ini gejala aritmia, aritmia, aritmia. Oh, Tuhan, mengapa biarkan arit keparat tinggal di badan? Oh, suster sialan. Kini kiamat sudah mendekat. Aku berdoa, aku berharap. Kepada tentara, kepada malaikat, kepada ormas yang super waras. Aku tak pernah berhenti. Berharap. Nah, teman-teman, mungkin itu tadi lagu bahaya komunis dari Jason Terhenti. Mungkin kepada Bang Usman, waktu dan layar, dipersilakan. Oke, tadi kita sudah dengar lagu JJ yang keren banget. Saya kira kita bisa bahas dalam waktu yang cukup singkat ini, sambil, mungkin santai aja ya. Saya mungkin ingin terlebih dahulu berkenalan dengan teman-teman semua yang ada di sini. Boleh ya, mungkin singkat aja nama dan kenapa suka JJ, itu aja. Atau kenapa ikut acara ini. Mungkin bisa dimulai dari siapa? Dari Manda, saya tadi dengar. Halo, nama saya Manda Buspapta. Maksudih, mainnya Manda. Kalau kenapa suka JJ, itu awalnya dari lagu variation ting sih. Terus makin kesini makin suka sama JJ. Karena lain aja, beda sama penyanyi yang lain gitu. Kalau dengerin lagunya JJ itu sambil mikir, ini artinya apa ya. Oke, Manda, thank you. Lanjut, yang lain. Ini Kak Amanda ini dari Semarang nih, Mas Esman. Dia Ketua Gerombolan Woyo Semarang. Ketua, keren-keren. Gak ada ya? Sorry, saya sambil pindah ya, hujan ternyata. Oh iya, Bang. Tia, mungkin di layarnya setelah Kak Amanda lihat. Iya, perkenalkan aku, Dian, dari Suka Bungi. Kenapa Suka JJ? Karena liriknya tuh gak, liriknya tuh bagus gitu. Terus kan biasanya kalau nonton yang terkenal sekarang tuh biasanya liriknya kayak lirik cinta-cinta atau apa gitu. Tapi kalau JJ itu kayak ada maknanya gitu. Terus lebih ke kritik sosial gitu. Oke, keren. Lanjut. Agni boleh. Oh iya. Perkenalkan, saya Agni dari Temanggung. Kenapa saya ikut persami? Karena tertarik sama hukum dan HAM. Dan juga miris aja sih sama keadaan yang sekarang. Terima kasih. Terima kasih, Agni. Oke, lanjut. Siapa yang mau lanjutkan? Yuk Bang Sakti, yuk Bang Sakti. Ya, perkenalkan. Nama saya Sakti dari Lamongan. Kenapa saya suka Jason Ranti? Karena beliau, saya kira itu salah satu musisi yang masih memiliki karakter gitu. Kalau musisi-musisi lain kayak sudah gak punya jadi diri gitu. Terima kasih, Sakti. Terima kasih, Sakti. Ini yang dibatas, lewat di batas teritorial. Komando teritorial ya. Oke, lanjutkan. Siapa lagi? Mas Ega, ada kendala koneksi kayaknya. Mas Fahri. Silahkan, Mas. Halo, teman-teman. Selamat siang tanpa salam. Perkenalkan sebelumnya nama saya Fahri. Saya dari Bogor. Kalau tertarik di musik-musik Jason Ranti, awalnya itu SMA. Waktu umur 17-an lah. Di sana, ngeliat lagu-lagu Jason Ranti ya kayak dia menyakupi kehidupan sehari-hari gitu lagu-lagunya. Terus alasan kenapa ikut Persami. Terus Jason Ranti, Gerombolan Woyo posting di Instagram-nya. Ada kesempatan buat ikut. Coba diikutin dan ternyata bahasannya lebih menarik dari apa yang saya kira. Terima kasih. Oke. Siapa lagi yang mau? Ini Mas Ega udah konek lagi nih. Mas Ega, ayo. Ya, halo. Perkenalkan nama saya Eger Yandi. Saya dari Bintaro. Alasan saya mengikuti acara ini karena melihat mirisnya geopolitiknya, maka saya mengikuti acara ini. harapannya bisa bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan saya. Begitu. Demikian. Terima kasih, Ega. Yang lain, lanjut. Mas Tenis. Mas Tenis. Oke, thank you banget. Siapa lagi nih? Mbak Fia, Rafa. Rafa, udah ya? Mbak Fia nih, Mas Teguh. Ini Rafa, udah ya? Ini Nur Gaida, Bang. Gaida belum, Gaida? Yo, Gaida. Kenalin. Kenalin, nama aku Nur Gaida, Rafa Fadila. Suka dipanggil Rafa. Oke, Rafa. Suka JJ tuh dari SMP, kelas 9. Itu pertamanya denger lagu kafir, pertamanya. Awalnya kayak mikir, ini lagu apaan sih? Nggak jelas. Terus dari sini-kesini tuh suka gitu. Kenapa suka JJ? Itu jujur aja sih, karya-karyanya jujur semua. Rafa masih SMK ya? Oke, makasih Rafa. Siapa lagi yang mau lanjut? Halo, Mas Teguh. Iya, salam kenal semuanya. Nama saya Teguh dari Cikarang. Pertama, kenapa saya suka JJ itu pertama kali waktu semester awal masuk kuliah itu ngedengar judul yang variasi pink. Dari situ saya tertarik karena unik aja. Kok orang nyanyi kayak lagi ngobrol? Terus lirik-liriknya juga untuk awal mendengar tuh kayak ini apa sih maknanya? Ternyata setelah dicari tahu maknanya luar biasa banget. Dan ikut persami ini karena sebelumnya saya lihat di postingan LBH Jakarta itu yang beasiswa dari Departemen Penerangan iseng-iseng daftar ternyata gak dapet yang kemudian dikasih kesempatan buat ikut di sini akhirnya itu jadi kesempatan luar biasa sih. Mantap. Oke, siapa lagi? Mungkin saya kali ya? Halo, Pak Usman. Aku Dev main kopol hukam jasaan ranti. Mengerikan. Pasti Profesor nih. Enggak dong. Aku suka musik JJ karena emang blues. Suka blues sih. Oke. JJ gak semuanya blues ya? Campur ya? Pok. Siapa lagi? Yang mau lanjut? Dia calon presiden gerombolan Woyah juga nih. Bengeri. Udah debat kemarin. Udah ke luar hasil KPU. Belum ya? Gue pilih deh bro. Udah debat mereka. Berapa calon deh kemarin? Empat calon, empat calon. Asik. Pak Sultan Fawas sama Kak Fia ya? Ya, lanjut. Fawas atau Fia? Oke. Mas Sultan Fawas atau Kak Fia? Atau mungkin karena koneksi ya? Nanti ketika sudah bisa, mungkin bisa mengikuti. Oke, masih ada lagi? Ya, ini ada teman-teman LBH yang lain sih Bang. Fadil, Alif. Gak usah lah ya. Oke Bang. Oke, kita lanjut ya. Tema yang diminta ke saya ini tema lagunya Jason tentang bahaya komunis yang hampir tiap tahun ya kita membicarakan masalah bahaya komunisme ini. Nah, kalau dilihat dari lirik-liriknya, memang banyak orang menilai apa yang disampaikan oleh JJ itu seperti satu sarkasme gitu. semacam lirik lagu yang menggunakan bahasa yang mengandung ada kritik tapi lebih kuat di nuansa ejekan, olok-olok, atau semacam sindiran gitu. Meskipun saya baca dalam suatu wawancara, JJ merasa, enggak, 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 gue serius bikin itu. Gue enggak bermaksud bercanda, gue enggak bermaksud bikin orang ketawa. tapi memang gue juga heran kata dia gitu. Kenapa orang pas dengerin lagu itu jadi pada ketawa gitu. Nah, tapi memang menurut saya penjelasan JJ yang serius itu juga bagian dari sarkasme gitu. Bahkan dia sempat bilang sebenarnya apa yang gue bikin ini enggak ada apa-apanya dibanding misalnya Rizik Sihab bilang di mata uang kita ada gambar palu arit. Misalnya gitu ya. Atau misalnya banyak orang yang melakukan atau memberikan pernyataan-pernyataan politik yang sebenarnya bohong besar gitu. Tapi beneran dipertunjukkan seolah-olah sebagai satu keseriusan gitu. Nah ini sebenarnya buat saya bagian dari pembodohan yang disebut-sebut sebagai bahaya komunisme itu. Dan kalau kita baca lirik-liriknya JJ ini satu satu untayan kata yang menurut saya sangat penting untuk membuat semacam ruang kontemplasi buat orang-orang yang mungkin sering dibohongi gitu ya dengan bahaya-bahaya komunisme gitu ya. Jadi mungkin saya bisa mulai dengan mengatakan begini. Apa yang disebut sebagai bahaya komunisme itu sebenarnya satu fiksionalisasi sejarah gitu ya. Jadi yang disebut sebut sebagai fakta sejarah itu dimanipulasi oleh mereka gitu ya. Dibuat menjadi fiksi gitu ya. Dan fiksionalisasi itu berlangsung berdekade-dekade gitu. Lewat pendidikan di sekolah gitu ya. Pemutaran film, censorship acara-acara kebudayaan gitu ya. Dan berbagai hal lain gitu. Yang memang diciptakan sebagai bagian dari fiksionalisasi sejarah gitu ya. Yang paling mencolok saya kira filmnya apa namanya itu Arifin Senur yang berkali-kali jadi kontroversi gitu ya. Karena memang diputar sejak tahun 80-an hingga berakhirnya Orde Baru tahun 98 itu. Nah di sana kelihatan sekali yang dipersalahkan itu ya kaum komunis atau Partai Komunis Indonesia gitu ya. Jadi Komunis, Partai Komunis dengan disamaratakan dianggap pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengkudeta Soekarno dan membunuh perwira-perwira militer gitu ya. Pada saat yang sama fiksionalisasi sejarah yang mensetankan PKI ini, yang mensetankan komunisme ini itu kemudian memalaikatkan atau mempahlawankan Soeharto gitu ya. Jadi di satu sisi menganggap PKI komunisme ini setan gitu ya. Lalu pada saat yang sama yang dianggap malaikatnya adalah Soeharto gitu ya. Dan Orde Barunya gitu ya. Kenapa? karena Soeharto inilah dan Orde Baru inilah yang menumpas PKI, yang menumpas komunisme gitu. Dan orang diajak untuk membayangkan brutalnya, sadisnya PKI, bahkan perempuan PKI di dalam film itu, di dalam konteks membunuh. Sekaligus di sisi yang sama, betapa heroisnya atau betapa heroistiknya laki-laki gitu ya. Dalam hal ini Soeharto gitu ya. Dan militer Orde Baru. Jadi Anda bisa bayangkan ada satu mesin propaganda yang bekerja dalam film itu yang sebenarnya diledek oleh Jeje gitu ya. Dalam berbagai apa namanya, tentu saja yang saya sebut sebagai friksionalisasi secara lewat film ini hanya satu cara saja, satu produk saja dari propaganda Orde Baru ada banyak propaganda lain yang diulang-ulang oleh jenderal seperti Gatot atau siapapun yang mungkin dibayangkan Jeje seperti Monyet Darwin kalau di dalam uraian-uraian awal lirik lagunya bahkan ia seperti memberi contoh bagaimana para demagog itu para 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 pemanipulasi itu memberi orasi bahwa dia mencintai rakyat I love you dan lalu bercerita tentang hal yang sama sekali tidak masuk akal yang gak ada hubungannya sama sekali antara satu dan lainnya nah Jeje melakukan satu proses kontemplasi lewat lagu yang menurut saya juga mencoba mengikuti logika mereka tapi sambil meledek mereka sambil mengolok-ngolok mereka bahwa apa yang disampaikan oleh mereka sebenarnya gak masuk akal bahkan ia dengan sangat baik saya kira menguraikan fiksionalisasi sejarah itu yang tidak masuk akal atau bahaya komunisme yang sama sekali tidak masuk akal itu ke dalam satu kehidupan keluarga dia bahwa istri saya juga membawa tanda-tanda merah BH-nya merah bibirnya merah dan seterusnya kukunya merah yang semuanya seperti membuat propaganda bahaya komunisme itu tidak masuk akal sama seperti ketika kemarin waktu September yang lalu Gatot Nurmantio kembali mengulangi bahaya komunisme dengan mengatakan oh patung Sarwo Ediwibowo di Kostrat sudah gak ada berarti itu ada tentara komunis jadi benar-benar pembodohan tingkat tinggi yang sebenarnya gampang dicernat tetapi karena masyarakat kita adalah masyarakat yang terindoktrinasi begitu lama ya bisa dengan mudah begitu hidup kalau Anda lihat survei Saiful Mujani Research Consulting Indikator itu kan tiap tahun kalau tidak salah sejak 2016 melakukan survei prosentasi yang percaya pada bahaya komunisme kecil memang tidak 80% tidak 70% tidak 60% bahkan tidak sampai 30% tapi kalaupun 10% Anda bandingkan 10% dari populasi penduduk Indonesia itu besar dan hampir seluruh rezim-rezim mentiran di dunia itu memulai dari jumlah populasi yang sangat kecil ini Hitler contohnya Gaddafi contohnya Soeharto contohnya Idi Amin ada banyak contoh-contoh pemimpin yang lahir dari propaganda yang semacam ini kalau Hitler mempropagandakan bahaya kaum Yahudi di Jerman jadi dia merendahkan komunisme merendahkan partai komunisme di sisi lain mempahlawankan Soeharto dan militer sekaligus tadi saya katakan karena ada usaha dalam film itu mendiskreditkan gerakan perempuan Indonesia Gerwani pada saat yang sama sebenarnya mempahlawankan laki-laki jadi sudah sangat anti-komunis dan patriark sekaligus jadi betapa rusaknya moral politik moral politik dari rezim order baru dan itu dipelihara untuk merusak moral politiknya bangsanya supaya apa? supaya kita semua nggak supaya kita nggak mampu melihat apa yang sesungguh terjadi dalam peristiwa 65 itu satu peristiwa yang sebenarnya menjadi dasar menjadi fondasi dari berdirinya kekuasaan order baru dari lahirnya seluruh kekayaan keluarga cendana dan seluruh kroni-kroni mereka karena kalau peristiwa itu dibongkar maka seluruh moralitas politik mereka seluruh landasan-landasan politik moral mereka itu hancur nah tentu tidak mudah meyakinkan masyarakat karena banyak sekali kritik-kritik yang sebenarnya sangat ilmiah sangat rasional sangat masuk akal tidak bisa diakses oleh masyarakat kenapa karena kritik-kritik itu dalam banyak literatur kebanyakan berbahasa inggris dan kebanyakan ditulis dalam bahasa ilmiah dari mulai oleh Ben Anderson atau terakhir oleh John Rosa atau oleh banyak orang yang kemudian melakukan disertasi tentang komunisme dan kebanyakan salah satu kritik yang saya kira sangat penting dari soal peristuan 65 itu itu saya pernah ambil dari konferensi 50 tahun kudeta angkatan darat kepada Soekarno tahun berapa ya 50 tahun kemudian kira-kira 2015 itu David Rief David Rief ini seorang Indonesianis yang cukup serius dalam menstudio Indonesia dia mengatakan mungkin ada delapan kalau kita baca seluruh kritik-kritik para skolor para cendikiawan atau para akademisi atau para peneliti gitu ya tentang peristiwa 65 itu misalnya sebenarnya peristiwa itu lebih merefleksikan pertarungan internal di dalam angkatan bersenjata antara yang blok komunis yang memang dekat dengan Tiongkok dengan Rusia dengan Moskow dan tentara yang sangat berhubungan dengan kekuatan politik Amerika gitu ya Inggris dan lain sebagainya gitu yang banyak saat itu sebenarnya menguasai aset-aset ekonomi negara kenapa karena penguasaan aset-aset ekonomi negara itu sebenarnya bermula dari nasionalisasi aset asing setelah Indonesia merdeka jadi tahun 1945 Indonesia melakukan proses nasionalisasi sampai tahun 50 51 52 nah disitu proses nasionalisasi aset-aset asing Indonesia banyak diserahkan atau dikelola oleh militer kenapa? karena logikanya karena kita masih dalam keadaan darurat tapi karena penguasaan aset itu banyak mendatangkan keuntungan-keuntungan ekonomi banyak tentara yang berusaha mempertahankan posisinya untuk menguasai aset-aset ekonomi itu makanya tahun 60-an itu diskursus tentang oligarki itu sudah muncul dan lebih banyak merupakan gambaran terhadap kekuasaan ekonomi militer khususnya angkatan darat jadi oligarki angkatan darat itu yang sebenarnya ditentang oleh gerakan komunisme gerakan partai kiri dalam hal ini partai komunis partai sosialis juga melakukan itu partai masyumi yang sangat pro-demokrasi juga seperti itu partai islam yang sangat pro-demokrasi tetapi yang paling keras memang partai komunis karena mereka melakukan pengorganisasian penggalangan mobilisasi massa di tingkat bawah untuk melakukan reclaiming tanah melakukan pengambilan pengambilan tanah-tanah yang sebenarnya tanah rakyat dulu tanah petani tanah masyarakat adat tapi kemudian dikuasai oleh perusahaan asing dikuasai oleh kolonialisme para misalnya penguasa Jepang atau penguasa Belanda dan mereka merasa bahwa seharusnya itu dikembalikan ke rakyat bukan kemudian dikuasai oleh tentara tetapi ini menimbulkan benturan di tingkat bawah karena tidak semua tanah saat itu semuanya dikuasai oleh tentara ada banyak tanah yang juga kebetulan dikuasai oleh saudara-saudara-saudara muslim benturan-benturan antara subkultur komunis dengan subkultur islam misalnya itu sebenarnya akibat dari ketegangan-ketegangan politik itu yang memang sudah terjadi sejak tahun 1920-an saya kira Rick Leff seorang sejarawan yang yang sangat terkenal baru belum lama ini meninggal dia menulis dengan sangat baik tentang proses islamisasi di Jawa yang banyak menimbulkan ketegangan-ketegangan kultural dengan kaum komunis meskipun banyak sekali tokoh-tokoh komunis yang sebenarnya muslim pengajar komunisme pertama sebenarnya salah satunya yang banyak menginspirasi para pendiri kemerdekaan kita adalah Cokro Aminoto Haji Omar Syed Cokro Aminoto yang juga terkenal dari kalangan Haji Merah ini Haji-Haji Komunis Haji Misbah ada banyak sebenarnya yang bisa ditelusuri dari situ tetapi pertentangan ideologis yang kemudian disederhanakan menjadi islam versus komunis ini memang dikelola oleh tentara dan dikelola oleh militer yang ketika itu menguasai aset-aset ekonomi negara saat itu hanya dengan cara itu mereka bisa membenturkan memecah belah mempolarisasi masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi terfokus kritiknya terhadap oligarki angkatan darat itu itu yang saya mau jelaskan sebagai satu versi pertama itu banyak dijelaskan oleh Ben Anderson tentang kritik kaum kiri kritik komunis kritik petani-petani itu terhadap oligarki militer angkatan darat khususnya ketika itu nah versi yang kedua misalnya adalah manuver dari Jendral Soeharto atau setidak-tidaknya usaha Soeharto untuk memanipulasi peristiwa itu demi kepentingannya sendiri menempatkan dirinya sebagai pahlawan dan kebetulan dia dekat dengan Soekarno dan Soekarno pada saat itu mungkin sudah tidak mendapat dukungan dari banyak negara-negara besar seperti Amerika Inggris dan seterusnya di sisi lain di negara-negara tangga juga Soekarno banyak mengalami serangan dalam tanda petik ketegangan misalnya dengan Malaysia dengan Inggris karena peristiwa ganjang Malaysia juga ada soal misalnya politik keseimbangan Soekarno bahwa Soekarno sebenarnya sedang mencoba menyeimbangkan antar kekuatan komunis yang sangat itu tumbuh secara meteorik sangat pesat dan kekuatan militer angkatan darat yang memang ketika itu makin menguasai ekonomi rakyat ekonomi-ekonomi negara ekonomi nasional kira-kira gitu nah tapi Soekarno gagal dalam melakukan semacam politik keseimbangan itu bahkan dianggap memperburuk itu versi lainnya adalah bahwa peristiwa 65 itu peristiwa pembunuhan jenderal peristiwa penggulingan Soekarno itu sebenarnya bagian dari operasi intelijen asing misalnya Amerika belakangan kan kita tahu Inggris ikut campur sebenarnya dokumen-dokumen deklasifikasi dokumen-dokumen yang sebenarnya sudah dibuka di tahun berapa itu mungkin tahun 2005-an gitu ya itu 40 tahun setelah peristiwa itu di Amerika di Inggris itu banyak sekali usaha untuk melakukan deklasifikasi membuka akses atau mengakses dokumen-dokumen publik di sana untuk kepentingan-kepentingan ilmiah gitu meskipun banyak sekali dokumen-dokumen itu yang disensor gitu ya yang dihapus kalimat-kalimat yang mungkin menyebut nama pejabat Amerika atau menyebut nama-nama yang sangat sensitif gitu ya nah jadi peristiwa itu memang masih bisa dikatakan sebagai peristiwa yang kompleks belum bisa dijelaskan dengan satu penjelasan saja karena sarjana-sarjana pun mengungkapkannya itu baru sepenggal-sepenggal gitu ya pengetahuan-pengetahuan mereka itu baru terbangun itu setelah ada fakta baru lalu tahun-tahun kemudian ada fakta baru lagi tahun-tahun kemudian ada fakta-fakta baru lagi nah tetapi narasi tunggal yang dibangun Orde Baru gitu ya yaitu semuanya adalah tanggung jawab komunisme atau biang teroknya adalah partai komunis itu terus didengang dengungkan gitu supaya apa supaya orang gak punya kesempatan untuk melihat versi-versi lain dari sejarah itu gitu seperti tadi saya katakan di awal peristiwa pembunuhan orang-orang komunis tahun 65-66 itu satu skandal sejarah Indonesia yang paling paling fatal gitu kalau istilah Busulami tokoh gerakan wanita Indonesia dia mengatakan itu kejahatan yang tidak ada tarahnya gitu itu 500 ribu orang di Bali dibantai menurut Sarwo Edy pemertuanya SBE malah 3 juta orang mertuanya SBE sendiri ikut bertanggung jawab di dalam memimpin operasi Kopassus RPKAT bahkan mertuanya SBE ikut menangkapi para menteri kabinet Dwi Kora gitu ya di istana ketika itu jadi di tengah usaha-usaha untuk mengerti atau mempelajari memahami periswaan 65 kita terus disuguhkan oleh kebodohan-kebodohan ini kebodohan yang ya diilustrasikan sebagai monyet Darwin itu tadi oleh JJ gitu nah ya oke sorry anak saya jadi fiksionalisasi sejarah ini yang sebenarnya kita lawan gitu ya kita sedang mengerosi sedang melakukan semacam pengikisan gitu ya kebenaran tunggal versi Orde Baru yang sebenarnya bukan kebenaran sama sekali gak ada unsur kebenaran yang terkandung dalam itu seluruhnya adalah kebohongan yang dibangun untuk pendirian kekuasaan Soeharto pendirian kekuasaan Orde Baru gitu di atas puing-puing kehancuran partai politik yang penting di Indonesia partai komunis atau bahkan sebenarnya itu satu kelanjutan dari pembangunan rezim dengan corak otoritarianisme yang dibangun oleh Soekarno sejak tahun 59 sejak Soekarno membubarkan majelis konstituante membubarkan partai masyumi partai islam yang sangat pro-demokrasi dan mengkritik Soekarno karena Soekarno meninggalkan demokrasi partai sosialis Indonesia PSI yang juga sangat pro-demokrasi dan mengkritik Soekarno karena Soekarno yang saat itu sudah 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 tidak lagi Soekarno yang dulu melainkan Soekarno yang otoriter gitu sampai tahun 65 sampai ia dijatuhkan jadi sebenarnya kelanjutan Soeharto membangun otoritarianisme itu sebenarnya merupakan satu pembangunan yang lebih jauh lagi dari rezim otoriter itu yang sudah sudah sebelumnya ditanamkan oleh Soekarno Soekarno tua ya saya maksud Soekarno muda tentu Soekarno yang sangat demokratis Soekarno yang sangat terbuka pikirannya sangat merangkul sangat sangat hebat sangat visioner sangat pro-rakyat tapi dalam penggalan 5-6 tahun terakhir ketika Soekarno berkuasa itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori rezim otoriter meskipun tidak se-otoriter rezim orde baru dan tidak se-brutal rezim orde baru banyak sekali orang yang dibunuh di bawah orde baru penjara dan selanjutnya jadi kalau di kalangan saya di kalangan aktifis aktifis 98 sebenarnya penjelasan kedua yang jauh lebih meyakinkan yaitu sebenarnya lebih merupakan manipulasi Soeharto ini atas atas peristiwa peristiwa pertarungan politik antara kubu komunisme dengan kubu kangkatan darat antara fiksionalisasi dalam fiksionalisasi itu maksudnya perpecahan berbasis faksi dia berbeda dengan fiksionalisasi fiksionalisasi itu adalah semacam cerita untuk membuat sejarah itu menjadi bohong yang tidak ada dasar faktanya sama sekali kenapa? karena kalau Soekarno memang dikudeta oleh komunis mestinya dengan komunisme itu hancur mestinya Soekarno tetap berkuasa tapi faktanya Soekarno justru disingkirkan dikucilkan dan akhirnya dijatuhkan dan itu memang kehendak dari negara-negara barat seperti Amerika, Inggris dan lain sebagainya yang ketika itu merasa terganggu dengan kepemimpinan Soekarno secara ekonomi maksudnya terganggu karena aset-aset ekonomi mereka ketika itu mulai dibakar mulai direbut-rebut oleh serikat kerja oleh serikat tani oleh berbagai gejolak reclaiming tanah gejolak perlawanan rakyat yang ketika itu berkembang di tahun 60-an sejak setelah undang-undang pokok agraria itu disahkan tahun 60 itu undang-undang yang mewajibkan negara untuk setidak-tidaknya memberikan tanah bagi petani minimal 5 hektare per orang atau memberi batas maksimal bagi orang-orang kaya itu yang memiliki tanah banyak sebanyak sekitar kalau tidak salah 25 hektare paling banyak jadi tidak seperti sekarang orang bisa punya ratusan hektare dan seterusnya sehingga terjadi ketimpangan ekonomi ketimpangan sosial yang sangat tinggi nah dalam ketimpangan sosial ekonomi yang sangat tinggi itu kita tidak mungkin membangun membangun negeri yang misalnya ya berketuhanan yang maha esa berkemanusiaan yang adil dan beradab apalagi mempersatukan gitu ya yang ada adalah mempersatekan jadi orang dipaksa bersatu dengan ditusuk-tusuk seperti di Papua itu atau tidak ada lagi permusyawaratan seperti yang diinginkan pasal sila keempat dan memang mustahil kita mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu satu gagasan maksis gagasan sosialis yang ada di sila kelima itu nah sampai di titik itu saya mau berhenti gitu ya dan saya ingin lebih mengajak teman-teman untuk berdiskusi oh ya JJ itu adalah sosok musisi yang saya undang untuk mengisi acara peluncuran pertama kali keberadaan kantor amnesty di Indonesia tahun 2017 jadi waktu itu kami luncurkan Desember 2017 tanggal 7 tanggal 8 tanggal 9 ada sejumlah pertunjukan musik kerakyatan yang kami gelar di Jakarta di Bandung di Bali di Solo dan di Jogja di Jakarta itu yang jadi background saya ini ini adalah satu pertunjukan instalasi seni moralitas morality waktu itu lagi kuat sekali isu-isu moral dipakai untuk memenjarakan orang memenjarakan pikiran orang seperti kasus-kasus agama yang dianggap sesat atau kasus ahok bahkan gitu ya juga yang kedua di Bandung misalnya di Taman Sari kita pasang instalasi seni seperti ini juga seperti yang ada di background saya tapi bukan morality melainkan growth maksudnya adalah atas nama growth atas nama pertumbuhan ekonomi kemudian rakyat dikusur atas nama pertumbuhan ekonomi petani digusur waktu itu kita pasang di Taman Sari dan JJ waktu itu kita minta manggung di cafe kakak ini cafe kecil tapi tempat nongkrongnya para aktivis di Bandung saya juga hadir waktu itu ketika JJ main di sana juga yang di Bali itu Bali ada marginal juga tentu saja jering SID kita bikin di Taman bacaan bacaan kesiman di Solo kita gelar ketoprak itu medium seni rakyat yang sangat penting di gedung kesenian Institut Seni Surakarta di Solo dan juga di Jogja di Jogja itu kita pakai masjid saya lupa nama masjid tapi di kota gede masjid yang sangat bersejarah untuk menunjukkan betapa akar-akar sosiologis akar-akar politik dari hak asasi manusia itu sebenarnya kuat di Indonesia tapi juga sekaligus mau menunjukkan persoalan-persoalan aktual di negara ini itu sangat berhubungan erat dengan moralitas dengan pertumbuhan ekonomi oh iya saya lupa yang di Jogja itu selain acara di masjid di kota gede itu juga kita bikin acara di UGM termasuk lewat aksi kamisan di sana di UGM kita pasang instalasi seni yang judulnya yang bacaannya adalah Unity jadi atas nama persatuan banyak orang di penjara itu kita mau menjelaskan kasus Papua dan kasus Maluku nah di Jakarta kita hadirkan musisi seperti Efek Rumah Kaca di Bali Marjinal di Solo tentu kalangan kalangan apa kalangan seniman lokal dan seterusnya nah saya kira JJ bagian dari sosok musisi yang kami pandang penting bukan hanya melahirkan lirik-lirik berisi kritik sosial tetapi juga bisa menginspirasi gerakan sosial di Indonesia supaya friksionalisasi sejarah itu bisa kita patahkan dan kita bisa melahirkan generasi Indonesia yang cerdas yang rasional yang kritis dan meninggalkan monyet-monyet Darwin mungkin itu saya kira yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kalau bisa kita diskusi tentu lebih baik saya kembalikan ke Gifar atau ke Asta ini yang fasilitasi hari ini Menkopol Hukam Bang Usman siap Pak Menko saya kembalikan Pak Menko yuk teman-teman kawan-kawan yang mau pertanyaan diskusi ya teman-teman nanti juga bisa tonton itu video Bang Usman bagaimana Montekao Pernahirawan Jenderal yang selalu lagunya itu-itu aja tiap September itu di acara Rosi acara yang disetting untuk menyudutkan standing seperti Bang Usman tapi berhasil dibalikan keadaan oleh Bang Usman teman-teman harus lihat itu penjelasan yang simple dan selalu diulang-ulangi juga bagi teman-teman apa sama teman-teman ini ya influencer yang yang cukup pro ya terhadap apa namanya pendapat yang lebih demokratis terhadap peristiwa 65 itu apa untuk memancing teman-teman untuk berpartisipasi aktif saya nih punya pertanyaan ke Bang Usman Bang artinya dengan penjelasan Bang Usman tadi itu kan banyak banget sebenarnya hak untuk tahu dari publik yang dilanggar ya selain misalnya banyak apa namanya banyak banyak akhirnya korban peristiwa-peristiwa berdarah kelam itu yang jadi gak terungkap ya terabaikan dan lain-lain lain-lain implikasinya hari ini Bang terhadap apa namanya stigma atau upaya-upaya firmo gering menyebarkan rasa takut oleh negara itu terhadap realitas yang lain itu pengaruh gak Bang misalnya terhadap misalnya ada orang yang saat ini misalnya gandrung dengan ideologi keagamaan tapi misalnya menjadi dianggap garis keras dan sah ketika ada kekerasan yang lebih-lebih lebih-lebih lagi tarafnya terhadap mereka ada gak sih ngaruh misalnya ya peristiwa 65 ini terhadap terbunuhnya 6 orang Laskar FPI ada gak sih ngaruh peristiwa 65 ini terbunuhnya 2 anak muda yang dianggap anarko ketika reformasi dikorupsi kayak gitu Bang ini-ini mata rantai yang terputus karena kan ganti rezim ya ganti pemerintahan yang malah Jokowi-nya sendiri hari ini yang dianggap asosiasi komunis juga gitu ada gak sih ngaruhnya ini gitu Bang apakah itu juga yang membuat atau menyebabkan atau mengakibatkan pemerintahan kita 2 periode ini juga gak mampu untuk melihat secara lebih jernih dan lebih adil ya terhadap kasus yang terkubur ini padahal tadinya udah agak janji-janji gitu ya soal pelanggaran HAM masa lalu itu dari aku teman-teman teman-teman lain mungkin kalau ada pertanyaan juga bisa diajikan ke kasih Gifar silahkan kalau ada yang lain selamat siang Om Usman Usman oh nanya sedikit terkait perfilman sih sebenarnya terkait perfilman yang kita ketahui di Indonesia ini kan film itu cuman G30 SPKI gitu yang dimana selalu ditayangi gitu di setiap tahunnya nah belum lama saya lihat beberapa tahun terakhir saya melihat ada film Jagal Senyap yang dimana dokumenter dan sama ngebahasi tentang isu-isu komunis nah kenapa sih si Jagal Senyap ini saya lihat di jurnalnya tidak boleh tayang di Indonesia gitu padahal itu adalah salah satu fakta juga gitu terkait tahun ngebahasi tersebut itu aja sih Om Usman pertanyaannya terima kasih oke mau ada lagi atau dua dulu iya dua dulu aja oke sip nah pertama pertama untuk Gifar apakah ada dampaknya ada jelas apakah itu dampaknya bisa jadi apa penjelasannya yaitu salah satunya adalah indoktrinasi anti komunisme itu sebenarnya bukan sekedar indoktrinasi berupa kebencian terhadap kaum komunis tapi sekaligus satu proses fiksasi berpikir apa kekakuan pengkakuan cara berpikir kita gitu ya ideological fixation gitu ada semacam fiksasi ideologis di dalam sistem politik kita yang yang terus di di apa ya disemenkan gitu dibuat jadi lebih kokoh gitu jadi atas nama kebencian ideologis itu dengan cara berpikir yang kaku secara ideologis itu orang membenarkan mesin anti kemanusiaan itu bekerja misalnya gini tahun-tahun awal-awal reformasi tahun 99 2000 gitu elsam kontras itu kan banyak melakukan langkah-langkah awal untuk menemui korban gitu ya dan ada beberapa teman yang sempat ke bali gitu melakukan semacam penelitian gitu ya dan mewancarai korban bahkan mewancarai orang yang pernah menjadi pelaku gitu ya nah ilustrasinya sama seperti yang ada di film tadi di film apa namanya yang disebut Jaga The Act of Killing atau Senyap The Look of Silence dimana si pelaku itu mendeskripsikan komunis sebagai setan sebagai ya didemonize gitu kan disetankan dianggap yang jahat gitu ya yang buruk gitu ya sambil dia menjelaskan bagaimana dia membunuh orang-orang komunis itu tanpa dia punya semacam kesadaran untuk mengukur perbuatannya itu sebagai perbuatan yang sebenarnya lebih tepat mereka jelaskan sebagai apa yang mereka sebut sebagai setan itu jadi menjelaskan kekejaman komunisme sebagai dasar bagi mereka untuk membunuh orang-orang komunis dengan cara-cara yang sangat kejam jadi saya gorok itu lehernya gitu apa yang Anda lakukan ya saya ikat lehernya dengan kawat saya tarik misalnya gitu jadi kenapa Anda lakukan itu karena mereka komunis mereka jahat dan sekiri mereka mereka enggak punya semacam kesadaran penuh yang berimbang gitu ya sehingga bisa mengukur apakah perbuatan orang-orang yang disebut sebagai perbuatan komunis itu sebagai kejam dengan pada saat yang sama mengukur tindakan-tindakan yang dia lakukan itu kejam atau enggak jadi itu yang sebenarnya paling bahaya dari order baru jadi itu yang diwariskan oleh order baru yaitu sistem anti-kemanusiaan itu itu bisa berjalan dengan pembenaran ideologis yang sangat kaku itu tadi nah kasus FBA itu Laskar FBA yang yang apa yang terbunuh secara ekstrajudisial di dalam peristiwa di jalan tol itu itu tidak bisa dibongkar tidak bisa mendapatkan semacam pengertian yang rasional dari publik karena di publik masih berkembang fiksasi ideologis itu kekakuan ideologis itu hanya bedanya kalau dulu ada semacam indoktrinasi yang menyudutkan komunis kalau di era Jokowi ini indoktrinasinya itu menyudutkan kaum islamis seolah-olah kaum islamis ini biang terok dari segala peledakan bom di Indonesia padahal sama sekali tidak dan apa yang disebut sebagai islamisme politik islam atau islamis atau pro syariat atau apa itu kan hal-hal yang secara konseptual yang sangat berbeda gitu ya atau terorisme atau radikalisme atau konservatisme semua istilah-istilah yang harus diperiksa satu per satu dan memiliki pendefinisian yang berbeda-beda nah sayangnya fear-mongering itu yang tadi disebut Jifar itu lebih dominan jadi orang lebih takut pada apa yang dibayangkan pada periswaan 65 itu yang dijelaskan oleh RRI berkali-kali dijelaskan oleh berita militer Soharto sebagai kekejian orang-orang komunis perempuannya sampai memutilasi alat kelamin jenderal dan seterusnya gitu ya sehingga ketakutan itu yang membuat orang iya 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 udah bunuh aja emang komunis nah sama seperti ketakutan pada perledakan bom di Indonesia antas ancaman terorisme gitu ya itu kemudian yaudahlah itu FPI biarin aja itu HTI itu biarin aja tidak ada lagi apa yang disebut sebagai persaudaraan di dalam kebangsaan kita tidak ada lagi yang disebut sebagai sebenarnya logika ketuhanan yang maha esah yang maha satu yang maha berarti yang kalau kita mengakui kesan Tuhan kesatuan Tuhan itu ketunggalan Tuhan sebenarnya semua makhluk yang ada yang ciptaan Tuhan kan setara setara di hadapan Tuhan kalimat setara di muka hukum kan sebenarnya diambil dari setara di muka Tuhan di hari penghakiman nanti di hari akhir di yaumul hisab yaumul kiamah nah ketakutan-ketakutan semacam itu juga gak mungkin membuat kita bisa hidup misalnya dalam apa yang disebut sebagai keadilan keadaban dalam perikmanusiaan apalagi kita mau mempersatukan kita mau menganggap komunisme itu memecah belah tapi kita sendiri melakukan tindakan-tindakan yang sangat mendisintegrasikan kehidupan bangsa memecah belah memutus ikatan-ikatan solidaritas ikatan-ikatan kemanusiaan ikatan-ikatan keadilan nah sampai di titik itu orang juga kemudian menyamaratakan apa yang disebut sebagai ideologi dengan orang dengan perbuatan orang makanya yang dibunuh ketika ketika Presiden 65 ya semuanya mau dia katakan orang partai komunisnya itu sendiri atau mungkin keluarganya orang partai komunis atau temannya atau tetangganya atau bahkan organisasi pemuda atau pelajar rakyat atau apapun yang dianggap bagian dari organisasi yang masuk dalam underbow-nya PKI itu semuanya dibunuh nah pembenaran ideologi semacam ini yang sebenarnya menjadi karakter kuat dari hampir seluruh kejahatan kemanusiaan yang besar di dunia kenapa Idi Amin begitu pasif dalam membantai orang kenapa Slobodan Milozevic misalnya di Yugoslavia begitu kecil kenapa misalnya siapa lagi ya semua pemimpin diktator dunia atau Vinochet misalnya karena mereka menggerakkan mesin ideologis itu yang 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 dipakai untuk membenarkan pembunuhan itu gak selalu ideologi tingkat tinggi seperti komunisme gitu ya tapi atau Islamisme tapi bisa sampai ke hal-hal yang sederhana seperti oh ini tugas negara oh ini memberantas separatisme oh ini perintah atau panggilan negara gitu ya dan seterusnya sama seperti kasus penculikan aktivis kan itu panggilan dia merasa para perwira itu yang terlibat dalam kasus penculikan itu mereka merasa bahwa ada hati nurani mereka yang memanggil mereka untuk menculik bayangkan sistem anti kemanusiaan bekerja di dalam negara gitu atau ketika saya masih muda waktu umur 20-an saya melaporkan ke Kem Dagri ya bukan melaporkan waktu itu kita mengumumkan hasil investigasi kontras bahwa pembunuhan PZLY itu pembunuhan tokoh Papua itu itu adalah operasi negara operasi politik dari negara yang membunuh dia lalu kami dipanggil oleh Mendagri waktu itu Jenderal Harissa Barno di Aramegawati tahun 2001 akhir menteri mempertanyakan laporan kontras Anda ini nuduh sembarangan Anda ini dan seterusnya gitu lah mana tunjukkan lalu kami tunjukkan dokumen itu yaitu dokumen pemetaan tokoh-tokoh Papua yang dianggap separatis dan kalimat-kalimat yang ada dalam dokumen itu yang menunjukkan bahwa mereka harus dieliminasi tidak ada yang harus dibunuh memang tapi harus dieliminasi gitu nah tetapi faktanya kan ada yang tereliminasi ada yang terbunuh gitu dan itu yang kami hubungkan sebagai satu logika analisis berdasarkan ya katakanlah kondisi kondisi sine qua non gitu kondisi-kondisi yang memungkinkan bahwa orang bisa terbunuh gitu ya termasuk rapat-rapat di Kopassus di Depdagri yang melibatkan orang Kopassus orang Kostad itu dibantah oleh oleh Mendagri dengan mengatakan bahwa yang Anda tunjukkan dalam dokumen ini itu hanyalah rencana operasi R apa hanyalah RO Anda ngerti nggak RO itu apa saya diam saya dari kontos kita diam RO itu kata Mendagri RO itu adalah rencana operasi artinya belum menjadi operasi artinya pula belum tentu operasi itu dijalankan kenapa karena waktu itu tidak ada dana katanya oke saya diam setelah dia selesai bicara kami balik bertanya oke Pak Menteri seandainya memang benar itu adalah sebuah rencana operasi tentu tidak ada hasil operasi yang terjadi atau tercapai seandainya itu adalah rencana operasi dan seandainya isi rencana operasi itu benar dan tentu saja benar karena diakui sebagai rencana hanya tidak dijalankan karena tidak ada alasan dana nah pertanyaan kami adalah apa boleh negara berpikir untuk membunuh rakyatnya sendiri nah itu yang nggak bisa dijawab oleh Mendagri waktu itu jadi sistem antik manusia itu bekerja di dalam negara padahal negara nggak boleh memiliki sistem antik manusia itu harusnya melayani mengayomi melindungi dan itulah alasan kenapa kita membangun negara supaya ada perlindungan itu perlindungan yang sifatnya kolektif nah jadi kalau ditanya apa ada dampaknya ada jelas dan film tadi juga seperti tadi dikatakan di muka jelas jelas merupakan semacam bagian dari apa yang saya sebut sebagai usaha untuk mengontrol versi sejarah versi tunggal dari sejarah Orde Baru yaitu komunisme adalah biang segala masalah jadi ideologi antikomunisme itu menjadi dasar untuk merebut kekuasaan to save power ideologi antikomunisme itu digunakan untuk menghancurkan lawan to crush the enemy dan yang ketiga itu adalah untuk membangun kekuatan legitimasi kekuasaan melalui cara-cara yang membangun ketakutan membangun teror seperti fear-mongering yang keempat adalah mengontrol versi tunggal dari kebenaran versi mereka dan dengan itu mereka ingin berkuasa selamanya jadi merebut kekuasaan menghancurkan lawan membangun legitimasi berdasarkan ketakutan mengontrol kebenaran versi mereka sekaligus membangun pengakuan untuk bisa berkuasa selama-lamanya itu itu karakter dari rezim-rezim tiran rezim-rezim motoriter kasus jagal itu film yang sebenarnya mungkin baru pertama kali ada di Indonesia dimana itu kan film di dalam film jadi Joshua Oppenheimer itu membuat film tentang situasi di perkebunan sawit waktu itu tiba-tiba dia bertemu dengan para pelaku ini yang juga terobsesi untuk membuat film karena mereka adalah preman-preman bioskop yang pernah yang pernah menjaga bioskop di medan dan juga ingin membuat film lalu Joshua memfasilitasi mereka untuk membuat film dan salah satu cerita yang mereka ingin ceritakan dalam film itu adalah persiap pembunuhan orang-orang komunis itu yang menurut saya dilakukan dengan dengan paradoks di satu sisi dia menjelaskan apa ya namanya tadi itu kejahatan komunis tapi di selain dia tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh dia dengan memasang kawat menarik leher membunuh dan membuangnya itu sebagai satu kejahatan dan itu jelas mengatasnamakan pemuda Pancasila dan seterusnya yang memang bagian dari mesin kekerasan order baru ketika itu tapi itu sebenarnya potret kecil dari bangunan kejahatan kolosal 65 yang besar bahkan dalam periswa itu kan seolah-olah ketegangan antara misalnya pemuda Pancasila dengan komunis itu sekedar ketegangan lokal padahal itu kan periswa besar sejarah dunia itu faktor internasional juga gak terjelaskan misalnya versi yang tadi saya jelaskan versi operasi intelijen Amerika CIA untuk menggulingkan Soekarno dengan menyulut periswa-periswa politik sehingga bisa mengkondisikan penggulingan Soekarno atau mengakhiri kekuasaan Soekarno yang dianggap mengancam kekuasaan Barat itu terjelaskan tidak terlihat jelas faktor internasional dalam film itu jadi meskipun film itu memotret skala lokal tapi film itu berhasil menjelaskan bagaimana indoktrinasi anti-komunisme itu bisa bekerja dengan sebegitu brutal nah itu menurut saya film itu mengganggu kekuasaan mengganggu kebenaran tunggal versi Orde Baru itu kan film yang tidak diputar terbuka di awalnya karena kebetulan tesis saya saya menulis salah satu tentang itu itu diputar sekitar 900 kali secara diam-diam jadi ada request jadi sebelum itu diputar saya diundang Joshua di London waktu itu untuk melihat film itu lalu kemudian Joshua Oppenheimer meminta saya atas nama kontras menyurati sejumlah pihak supaya kalau film itu diputar tidak diganggu salah satunya Komnasium dan awal-awalnya tidak terganggu tapi karena sudah mulai diketahui mulai terganggu dan akhirnya diputuskan bahwa film itu hanya bisa diputar kalau ada permintaan nah bayangkan permintaan itu sampai 900 kali pemutaran film untuk yang The Act of Killing jagal untuk yang The Look of Silence yang senyap itu sampai 1200 kali diputar dari mulai skala yang diskusi hanya 20 orang keluarga korban di rumah bersembunyi sampai yang terbuka mahasiswa menggelar diskusi sampai 1000 orang yang hadir jadi itu banyak screening-screening semacam itu yang membuat mahasiswa itu tergerak generasi muda itu tergerak nah pada titik itu saya melihat film film Joshua yang The Act of Killing itu sudah bukan hanya exposing abuses bukan hanya mengexpose membongkar satu skandal kejahatan tapi dia sudah melahirkan kesadaran para generasi muda untuk bergerak memprotes tentang kebenaran tunggal versi order baru nah disitulah negara dalam versi order baru itu kemudian menghentikannya dengan menerbitkan surat larangan penguntaran film itu melalui lembaga sensor film LSF yang sebenarnya dulu kita tentang tapi akhirnya dianggap masih relevan oleh parlemen ketika itu sempat diuji review ke mahkamah konstitusi tapi juga dianggap masih relevan akhirnya yang kedua itu The Look of Silence yang senyap itu akhirnya tidak bisa diputar secara terbuka dan sebenarnya kalau dilihat dari putaran yang pertama yang jagal pun meskipun tidak ada larangan secara resmi berupa censorship dari LSF film itu seringkali dibubarkan ketika diputarkan oleh proksi militer misalnya pemuda Pancasila pemuda Pancamarga atau kelompok-kelompok Islam yang dijadikan alat kaki yang dijadikan kacung dari kekuasaan order baru mereka membebarkan atas nama Islam atas nama nasionalisme dan seterusnya dengan segala narasi-narasi yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh JJ dalam lagunya narasi-narasi yang sama sekali tidak ada yang masuk akal sama sekali jadi gambar Arit di di kaos tiba-tiba dianggap jadi tanda-tanda kebangkitan partai komunis lalu Kodim menangkap mahasiswa yang pakai baju Arit bergambar Arit atau buku diambil di toko-toko buku lalu dibakar seolah-olah itu adalah cara yang efektif untuk memerangi komunisme jadi banyak kebodohan-kebodohan yang masih hidup di dalam negara kita yang menurut saya yang menurut saya secara secara sangat baik di ledek atau di 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 dengan dengan sangat sangat baik itu berarti kalau BH istri saya merah ada tanda-tanda komunis jangan-jangan dia agen rahasia jadi dia membuat pembahasan tentang bahaya komunis yang yang tidak masuk akal itu dengan cara yang santai itu mungkin kekuatan JJ yang saya ingin sertakan di dalam diskusi ini yaitu Anwar Kongo betul sekali license to kill jadi kalau Anda udah bilang calon negara udah bilang dia komunis itu udah Anda boleh dibunuh itu begitu kejamnya di masa order baru gitu ya benar-benar menjawab ya kalau enggak tanya JJ ya makasih Bang Usman gimana kawan-kawan ada lagi yang mau bertanya atau abang-abang kakak-kakak APBH saya mungkin Bang oke Mas Inis yo saya ingin nanya Pak terkait dengan kejahatan negara dalam menanggulangi bencana bahaya komunis bukankah pada saat itu kan kondisinya kan negara itu sebagai kondisi yang luar biasa gitu tatnodre maka dalam hal ini mungkin negara berpegang pada adagiyong salus populis supermw bahasanya kepentingan umum itu sebagai hitungan tertinggi dan juga sejalan dengan asas runtata negara darurat yang pada saat itu abnormal life for abnormality dan juga unreward bahasanya dalam negara keadaan darurat negara mungkin berunang berhubung yang semua bukan hukum itu bisa menjadi hukum dan juga dalam kondisi yang tidak normal itu berlakunya hukum yang tidak normal juga apakah dalam hal ini mungkin negara berunang mengadili para pelaku atau yang menjadi korban komunis dengan cara-cara yang luar biasa itu apakah dalam hal ini juga negara berunang menyampingkan dengan nilai hal ketika demi untuk menyelamatkan suatu negara dan kemudian juga terkait dengan mahmiluk mahmiluk kan sebagai lembaga yang berunang yang mengadili para pelaku kejahatan G30 lain apakah mahmiluk ini juga mampu untuk apa mahmiluk ini mampu sebagai pengadilan yang per gitu yang tidak yang tidak memihak negara saja apakah mahmiluk ini sebagai tembaga yang independen yang independennya terjaga dan hukum acara berlaku sebagaimana ingin itu ya Dennis ini terlalu sarjana hukum problem di sebuah negeri yang seperti ini yang belum memiliki fondasi hukum yang kokoh itu adalah problem politiknya problem politiknya ini seringkali penuh dengan muslihat gitu ya sehingga banyak mengaburkan pengertian-pengertian hukum dan pandangan-pandangan hukum yang berkembang tahun 65 itu adalah tahun di mana norma-norma hukum internasional itu telah berlaku untuk semua bangsa-bangsa di dunia gitu ya dan norma-norma itu berlaku baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan darurat dalam keadaan luar biasa apapun statusnya state of emergency atau under state of six atau apapun martial law atau apalagi ada banyaklah penyebutan nama-nama keadaan darurat itu nah norma hukum internasional itu memberikan semacam pembedaan antara misalnya cara-cara luar biasa yang dianggap ingin dilakukan dalam keadaan luar biasa sehingga mengesampingkan hukum-hukum yang biasa itu ada tetapi pada hak-hak hukum yang biasa juga misalnya hak-hak perjalanan dibatasi karena ada jam malam karena ada apa namanya isolasi wilayah tetapi ada juga norma-norma yang bahkan dalam keadaan luar biasa dalam keadaan darurat bahkan dalam keadaan perang itu gak bisa dikesampingkan yaitu norma hak hidup makanya dalam hukum internasional itu disebut sebagai non-derogable rights hak yang gak bisa diderogasi gak bisa dikurangi bukan gak bisa dihilangkan bahkan gak bisa dikurangi sedikitpun itu yang kemudian diakui oleh konstitusi kita kenapa? karena hak itu datang dari Tuhan jauh sebelum ada negara melekat pada manusia dari Tuhan itu kalau kita mau pakai sila Pancasila kalau kita sebagai negeri yang berpancasila kan kalau kita memperlakukan keadaan darurat bukan berarti kita jadi bukan negeri Pancasila misalnya kalau saya mau pakai logika mereka begitu pula ketika melihat ukuran Mahmiluk Mahmiluk itu kan yang diadili banyak orang sipil kenapa diadili dalam peradilan militer dimana adilnya dimana itu equality before the law dimana itu pasal-pasal awal konstitusi itu tentang kestaraan di muka hukum kedudukan yang sama di muka hukum kesempatan yang sama di muka hukum gak ada gak bisa nah mahkamah militer itu kan mahkamah dari sebuah situasi keadilan darurat militer dimana segala perbuatan itu dilakukan oleh subyek militer yang biasanya dalam keadaan perang nah biasanya untuk mengadili musuh-musuh yang misalnya ditahan sebagai tahanan perang sebagai prisoners of war misalnya gitu diadili berdasarkan kepangkatan dipenjara berdasarkan kepangkatan diberikan hak berdasarkan kepangkatan dan seterusnya gitu jadi dalam logika perang begitu dan mahmilup itu digelar dalam perang itu nah 65 itu bukan perang bukan perang sama sekali itu pertarungan politik domestik tapi karena aktor pemenang politiknya itu militer mereka mengendalikan seluruh proses hukum itu dalam kekuasaannya dalam militer itu supaya gak ada yang bisa mengkoreksi itu supaya gak ada yang bisa mengendalikan kalau diserahkan ke institusi sipil institusi sipil itu kan harus merdeka harus independen dia harus fokus kepada fakta fakta itu apa saksi keterangan ahli bukti dokumen seluruh yang sifatnya ilmiah karena di militer gak mungkin ada kebebasan itu apalagi kalau pakai hukum acara militer itu gak bisa kenapa? karena hukum acara militer itu yang berkuasa adalah perwira penyerah perkara jadi perbuatan anggota itu bisa hanya dihukum oleh perwira penyerah perkara perwira penyerah perkara ini juga berwenang untuk mengajukan perkara ke pengadilan bukan berdasarkan objektifitasnya bukan berdasarkan fakta-faktanya nah sebaliknya juga begitu kalau kita mau mengadili orang-orang yang katakanlah membantai komunis bukan berarti semua hak-hak hukumnya dihilangkan dia tetap punya hak untuk dibela punya hak untuk membela diri punya hak untuk didampingi pengkuasa hukum sampai dia dibuktikan bersalah dia punya hak untuk tidak dianggap bersalah itu kalau kita mau jadi lawyer dalam pengertian kaum yuris yang mengutamakan keadilan itu dan ingat Dan Lev Daniel F. Lev seorang cindikiawan yang punya perhatian serius pada soal hukum di Indonesia dan politik hukum di Indonesia juga pada LBH termasuk pada gerakan bantuan hukum struktur LBH dia pernah menceritakan sesuatu yang saya selalu pegang yaitu filsafat hukum kita falsafat hukum kita itu sebenarnya berubah pada tahun 60 ketika logo hukum kita dari yang semula logonya diambil dalam tradisi hukum dunia tradisi hukum memang dunia yang didominasi oleh tradisi hukum barat yang bergambar Dewi Keadilan yaitu seorang perempuan tutup mata membawa pedang menjadi burung apa menjadi burung menjadi pohon beringin jadi pohon beringin seperti yang ada di logonya Kementerian Hukum dan HAM itu atau di institusi institusi hukum yang lain itu di perangadilan dan institusi dan itu satu perubahan pandangan yang cukup signifikan untuk menggeser cara pandang hukum kultur hukum praktik hukum kita dari yang semula didasarkan pada objektivitas hukum dimana hukum itu tidak memandang militer bukan militer kaya atau miskin pejabat atau bukan pejabat melainkan pada fakta yang objektif makanya lambang Dewi Keadilan itu menjadi lambang hukum Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai akhirnya diganti seingat saya tahun 59 tahun 60 atau tahun sekitar sekitar tahun segitulah dan itu mengubah dengan dengan cara maksudnya berubah menjadi cara pandang yang mistik sebenarnya karena dalam falsafat Jawa itu pohon beringin itu tempat dimana kita meminta-minta kepada yang gaib jadi hukum itu bukan lagi pada objektivitas hukum yang adil pada fakta yang ilmiah tapi pada sesuatu yang abstrak yang gaib dari pohon beringin itu ditambah dengan kekuasaan order baru yang berdiri di atas tulang punggung partai Golkar akhirnya semuanya ditentukan oleh partai Golkar itu ya tiga lah tiga pilar itu ABRI militer birokrasi korsri dan Golkar itulah tiga pilar order baru yang menurut saya berjasa untuk merusak sendi-sendi kehidupan kebangsaan dari seluruh sendi termasuk sendi hukum nah dalam hukum internasional ini terakhir satu kalimat penjelasan dalam hukum internasional dikenal juga apa yang disebut permissible under international law dan impermissible under international law jadi ada pembatasan hukum pembatasan hak yang dibolehkan yang permissible hak untuk berkumpul dibatasi karena ada keadaan darurat boleh hak untuk berserikat misalnya ga boleh dalam keadaan misalnya darurat boleh lah dibatasi hak untuk berperjalanan dari Jakarta ke Bogor dari Jakarta ke Cirebon dan seterusnya dibatasi atau hak untuk bertemu keluar di jam malam dibatasi karena keadaan darurat itu boleh tapi hak untuk hidup hak untuk tidak disiksa bahkan hak untuk diakui sebagai subjek hukum itu ada dalam pasal 28 huruf I hak sebagai subjek hukum jadi sebagai pribadi dihadapan hukum itu adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan perang itu setara dengan hak hidup setara dengan hak untuk tidak berlaku hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surat itu nullum delictum nulla funasina praviata cipunali jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan mudah-mudahan bisa diterima thank you ada lagi Bang Rehan mungkin yuk Bang Rehan Bang Usman yuk nanya dong enggak tadi yang Bang Usman ceritakan kan tentang pola-pola kekerasan negara stigmatisasi anti-komunasi itu fiksasi ideologi itu kan udah lama terjadi dan berakar kuat di cara pandang negaraan kita nah aku mau nanya soal kan beberapa waktu lalu sebelum pandemi itu ada tuh pidatonya Pak Mahfud soal Komisi Kebenaran Rekonsiliasi yang basisnya keadilan transisional itu padahal harapannya kan lewat lembaga tersebut kita bisa ngebuka kebenaran sejarah bukan hanya kebenaran sejarah tetapi konsep keadilan transisional itu kan juga menjamin ketidak berulangan kembali ketidak berulangan kembali memutus rantai impunitas juga reformasi sistem nah tapi kalau kita lihat di negara-negara lain itu kan biasanya itu KKR itu ada dan keadilan transisional itu ada buat ngeputus rantai-rantai kekerasan negara ini di saat-saat reformasi dari peralihan pemerintah otoriter menjadi pemerintah yang demokratis nah sedangkan 2019 itu udah jauh banget dari dari reformasi kita kira-kira dia bakal masih bisa berguna sebagaimana tujuannya di keadilan transisional itu apa enggak sekalipun kalau ada gitu loh Mas Terima kasih ya itu tadi Rehan bilang transisi kita udah terlalu jauh sehingga pembentukan sebuah mekanisme rekonsiliasi seperti komisi kebenaran dan rekonsiliasi itu tidak terlagi terlalu relevan apalagi mengingat praktek-praktek di dunia yang membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi itu persis di masa-masa transisi dari rezim otoriter ke rezim yang lebih demokratis atau konteks yang kedua yang juga sering menjadi latar belakang pembentukan sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi dalam perspektif keadilan transisional adalah transisi dari konflik bersenjata dari perang menuju menuju perdamaian gitu ya itu sebabnya misalnya Aceh setelah ada perjanjian Helsinki itu dimandatkan untuk membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi atau Papua misalnya gitu meskipun enggak dibentuk juga gitu ya yang di Papua ya masih saya kalau yang di Aceh kan dibentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi nah komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini adalah satu penjabaran dari gagasan besar tentang restoratif justice gagasan restoratif justice ini berangkat dari satu pandangan bahwa pendekatan retributif justice yaitu pendekatan penghukuman pelaku membawanya ke pengadilan itu tidak lagi cukup tapi dia tidak sedang mengatakan pendekatan penghukuman itu tidak boleh atau tidak akan efektif dia mengatakan tidak cukup kenapa karena kejahatan di masa otoriter kejahatan di masa konflik bersenjata itu sangat kompleks misalnya gini tadi saya sebut penjelasan David Riff tentang 8 versi peristiwa 65 nah proses di pengadilan itu adalah proses pembuktian perbuatan pidana yaitu tentang peristiwa pidana oleh pelaku yang didakwa terhadap korban di suatu tempat di suatu waktu berdasarkan keterangan saksi keterangan ahli dan seterusnya jadi menjelaskan siapa melakukan apa terhadap siapa kapan dimana dan apa buktinya who did walk to whom where when and how itu kalau dalam penjelasan sederhananya nah sementara peristiwa-peristiwa itu harus diikatkan pada peristiwa pembunuhan misalnya si A dituduh membunuh si B dituduh membunuh atau si C dituduh memimpin pasukan pembunuh yang terbatas pada peristiwa pembunuhan itu sementara proses manipulasi sejarah proses apa namanya lainnya tentang konflik bersenjata atau tentang pembangunan rezim otoriter tentang konflik internal di dalam angkatan darat tentang konflik internal di dalam partai komunis tentang hal-hal lain yang sebenarnya lebih bersifat sebagai suatu peristiwa yang bersifat sejarah gak mungkin dituangkan di dalam pengadilan yang hanya mengandalkan proses pembuktian peristiwa pidana tadi itu gak mungkin nah karena itu kedua-duanya dianggap sebagai pendekatan yang setara pentingnya bahwa pendekatan retributif justice itu penting dan setara pentingnya adalah pendekatan restoratif justice bahwa pengadilan ham ad hoc itu penting yang juga setara pentingnya dengan pembentukan komisi dan komisi kebenaran dan rekonstitasi karena dalam komisi itu nanti ada fakta sejarah yang diperiksa dokumen sejarah yang diperiksa dokumen militer dan seterusnya orang orang yang menjadi saksi diminta untuk bertutur kalau Anda bayangkan peristiwa pidana dikonstruksikan di dalam sebuah pengadilan maka yang akan bersaksi hanya orang yang melihat mengalami dari peristiwa itu sementara orang-orang yang tidak mengalami peristiwa itu dia tidak akan menjadi saksi dalam komisi kebenaran dia bisa menjadi saksi untuk menuturkan apa yang dianggap sebagai kebenaran fakta kebenaran yang dikumpulkan di dalam komisi kebenaran dan rekonsiliasi dengan fakta yang dikumpulkan dalam peristiwa pidana untuk pengadilan HAM ad hoc itu memiliki tujuan-tujuan yang berbeda yang di komisi kebenaran sebenarnya lebih menjelaskan mengapa peristiwa itu bisa terjadi dalam skala yang besar yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini menurut saya bukan dua-duanya pertama dia memang menghindari dari pendekatan retributif jasis dia nggak mau mengadili para pelaku itu Anda bayangkan Jenderal Wiranto jelas itu tersangka bahkan sudah ada panggilan penangkapan kepada dirinya di Timor Leste ketika itu oleh kontoritas kejaksaan yang bekerja sama dengan PBB namanya juga masuk dalam komisi ahli PBB sebagai one of the high level suspect satu di antara sekian tersangka tingkat tinggi juga masuk dalam laporan Komnas HAM tapi dijadikan menkopol hukam oleh Jokowi dan sekarang dijadikan ketua one team press yang kedua Jenderal Trisutrisno Pangdam tahun 1984 dan bertanggung jawab atas perisiwa kejahatan kemanusiaan di Tanjung Priuk sekarang jadi anggota kehormatan di badan ideologi Pancasila itu lalu siapa lagi Jenderal Prabowo yang di masa kampanye diserang oleh Jokowi karena terlibat pelanggaran HAM justru diangkat sebagai pejabat menhan dan buntutnya juga panjang Prabowo mengangkat pejabat-pejabat strategis apa namanya di SLM 1 dari orang-orang yang pernah terlibat kasus penculikan gitu ya jadi ya gak akan jadi menekopol hukamnya woyoh yang jauh lah nah itu itu memang cermin jadi yang saya sebut sebagai mekanisme non-judisial oleh Jokowi oleh Menkopol Hukam Afrin sebenarnya cermin dari keinginan untuk menghindari kewajiban negara menuntut para pelaku ke pengadilan termasuk 65 kan ada itu rekomendasi Komnasan dari laporannya yang melakukan penyelidikan di Pulau Buru yang jelas sekali perintahnya dari mana sampai di tingkat atas di tingkat apa Menkop Kamtip nah itu jelas perintahnya dari atasnya nah yang kedua dia juga ingin menghindari proses pencarian kebenaran yang utuh melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi jadi direduksi lewat mekanisme non-judisial yang sekarang itu mau dibentuk itu saya ragu banget bahwa dia akan mencapai apa yang disebut oleh raihan tadi misalnya pertama mengungkapkan kebenaran kedua menjadi dasar bagi pencegahan keberulangan yang ketiga mendorong reformasi peradilan atau reformasi hukum atau sistem kelembagaan hampir gak mungkin seluruh tujuan-tujuan cita-cita dari transisi itu itu bisa dicapai oleh pendekatan yang sekarang ini dilakukan oleh pemerintah kecuali kalau pemerintah misalnya membentuk pengadilan HAM ad hoc pada saat yang sama membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi itu yang dilakukan oleh Afrika Selatan jadi Afrika Selatan membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi pada saat yang sama jaksa agungnya dia menyiapkan tuntutan-tuntutan hukum kepada para pelaku bahkan dia mengatakan jaksa agungnya kalau mereka para pelaku itu tidak mau menghadap komisi kebenaran mengakui perbuatan yang mereka lakukan maka saya akan tuntut kata jaksa agung jadi mereka banyak yang hadir menemui komisi kebenaran memberikan kesaksian bahkan pengakuan betul saya yang menyiksa saya yang membunuh dan seterusnya dan karena itu saya mohon maaf sedalam-dalamnya setulus-tulusnya itu banyak yang terjadi dalam persiwa komisi kebenaran dan rekonsiliasi nah jadi mereka itu datang karena ada judicial stick karena ada ancaman hukuman juga oleh sejaksa agung kalau di Indonesia enggak ada untuk apa kata Wiranto saya datang ke komisi kebenaran yang nuntut saya aja enggak ada jadi enggak ada semacam ketat apa ya namanya hukuman kalau dia tidak datang ke komisi kebenaran itu yang menurut saya sekarang sedang terjadi bayangkan komisi yang mau dibentuk Mahfud ini kan sudah digodok sejak zaman Wiranto Anda bayangkan Wiranto menkupul hukamnya terus dia mau membentuk komisi kebenaran yang katanya mau menyelesaikan itu omong kosong menurut saya itu enggak mungkin tentu di publik kita enggak akan bicara se-fulgar ini bahwa itu omong kosong ya mungkin dengan bahasa yang lebih inilah mungkin dengan bahasa jeje dengan bahasa sarkas gitu muter-muter tapi sebenarnya orang ngerti maksudnya ah lu nyibul aja lah gitu itu sih jadi pendekatan komisi kebenaran ini pendekatan restoratif justice abal-abal lah kira-kira gitu kecuali dia dibentuk lewat undang-undang seperti TAP MPR ya TAP MPR nomor berapa itu nomor saya lupa nomor 6 atau 7 itu tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional yang didalamnya memandatkan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi itu juga harus diukur lagi berdasarkan siapa orang yang ditunjuk apakah orang yang ditunjuk itu adalah orang-orang yang memiliki integritas moral yang tinggi apakah mandatnya juga sangat kuat misalnya ketika melakukan penyelidikan melakukan pencarian dokumen lalu tidak diberikan oleh militer dia bisa melakukan penyitaan apakah kuat sekuat itu mandatnya misalnya itu itu hal-hal yang saya kira perlu dipertimbangkan untuk melihat tapi kalau transisinya menurut saya memang masih bisa dianggap sebagai bagian dari proses transisi saya ambil contoh Argentina Argentina itu membentuk pengadilan ham ad hoc tahun 80-an atau 6-8-7 setelah rezim Rolf Alphonsi ini gusdurnya Argentina naik setelah kejatuhan rezim militer lalu mengadili banyak pelaku di masa-masa rezim gusdurnya Argentina atau Rolf Alphonsi itu itu banyak sekali gejolak karena yang diadili bukan hanya militer pada tingkat atas tapi pada tingkat menengah nah akibatnya apa banyak yang diadili akibat lebih jauhnya adalah militer melakukan pembangkangan jadi seolah-olah mereka menganggap yang salah kan yang sedikit itu yang perwira-perwira tinggi tiba-tiba kamu juga yang tengah diadili akhirnya mereka membangkang dan akhirnya Rolf Alphonsi dipaksa untuk melakukan semacam kebijakan pangso final itu semacam titik akhir dari penuntutan dan akhirnya semuanya dihentikan tidak ada lagi yang dituntut lalu Rolf Alphonsi diganti lagi oleh presiden baru diganti lagi berkali-kali mungkin sekitar 4-5 kali ganti presiden sampai akhirnya terakhir Kirsnev mulai ada pengadilan lagi jadi sudah berlangsung 30 tahun lebih transisinya Argentina itu proses pengadilan ham ad hoc proses pencarian kebenaran itu masih terus berlangsung kalau Anda mau tahu angka persisnya itu bisa dilihat di laporan Human Rights Watch dalam 3 tahun terakhir itu jelas itu berapa ribu orang yang dipanggil pengadilan berapa ribu yang diadili berapa ratus yang difonis bersalah orangnya sudah pada tua sudah bertongkat sudah kakek-kakek karena terlibat dalam kejahatan di tahun 60-an tahun 70-an di masa rejim militernya Argentina jadi proses transisi itu menurut saya memang hampir tidak ada batas apalagi sekarang kita bisa dikatakan sudah tidak lagi berada dalam demokrasi yang cukup berkualitas karena kualitasnya sangat turun dan kualitas demokrasi kita hari ini berada pada titik yang terendah kita tidak punya ruang kebebasan yang yang sehat untuk mengkritik kita tidak punya oposisi di parlemen yang paling kita punya adalah yang masih kita punya adalah sistem elektoral sistem pemilu nah ini pun sistem pemilu sudah sedang sedang diganggu-gugat dengan wacana tiga periode dengan wacana pemilihan langsung akan dikembalikan ke pemilihan MPR jadi orang tidak akan punya hak pilih langsung kepada presiden kepada wakil presiden melainkan presiden dan wakil presiden akan dipilih lewat MPR seperti dulu kalau itu yang terjadi mungkin presidennya puan seorang presiden yang tidak mungkin diterima juga di Woyu jadi itu yang sekarang kita alamin teman-teman harus ikuti itu perkembangan di pabrik Dirju ada usaha untuk melakukan edukasi publik tentang isu-isu demokrasi melalui buku-buku yang kita pilih Senin besok ada kuliah umum dari Fedy Hadis tentang populisme apa sih populisme apa sih populisme kanan apa sih populisme kiri apa sih populisme Islam apa sih bedanya populisme Islam kanan dan kiri itu kan sesuatu yang mungkin sangat jarang diperbincangkan di dalam keseharian itu penting hadir besok ada lagi gak yang mau ditanyakan salam kebajikan wih Gifar ini aja nih siap Bang Usman aku mau nanya sharing juga sih sedikit jadi kan aku tuh diperserakan di keluarga yang tidak sebagai tokoh yang heroik pun juga masih menganggap kalau PKI itu biadab titik gitu ini juga mengvalidasi kemamparan Bang Usman tadi sih soal betapa dokter ini tuh hidup dan tubuh subur bahkan hingga bergenerasi-generasi dari tahun 65 kemarin sampai dengan 2021 ini mungkin pertanyaanku gak terlalu substansial kayak kawan-kawan yang lain tadi tapi kalau menurut Bang Usman apa upaya yang bisa kita lakukan untuk setidak-tidaknya meminimalisasi pelanggengan pengaburan fakta itu Bang itu aja sih ya di di lingkaran terkecil kita ya dalam konteks entah itu keluarga atau teman-teman dekat betul nah itu sama keluargamu dengan keluarga ku tuh mirip jadi ayah saya itu Kiai NU lah gitu ya kelahiran tahun 1916 bayangkan 65 itu ya dia udah umur 40-an udah bisa dibilang di kampungnya tokoh lah gitu dan kebetulan NU dengan komunis ya saling berseberangan ibu saya juga ustazah NU lah gitu jadi keluarga yang punya karakter begitu lalu ngeliat anaknya nongkrong di LBH di Ponegoro 74 tahun 98 lalu bergabung dengan kontras yang nangani mahasiswa yang hilang yang mahasiswa itu belum kembali gitu nah ibu saya udah kamu pulang kamu berhenti dari sana ya kan dan seterusnya gitu terus mulai muncul konferensi per saya dengan korban-korban 65 misalnya gitu dengan busulami dengan tokoh-tokoh 65 lah dengan abdulatif ini kamu kok jadi BLPKI begitu kan gak bisa umi gak apa gak rito dunia akhirat udah begitu kan udah pake bahasa-bahasa yang waduh mati gaya nih kita nih kan itu abang saya yang tertua kan gontor abang yang saya nomor 2 lagi gontor juga wah langsung cerita kamu tau gak waktu AA itu digontor itu bapak sama ngeliat mayat-mayat berapa berngambang itu dikali dekat gontor itu dan itu semua orang-orang yang dibunuh oleh PKI begitu-gitu waduh saya bilang pusing juga ini kan ditambah kita lagi dituduh PKI sebagai mahasiswa di tahun 98 itu kan wah ini repot jelasinnya nah saya saya kesulitan terus orang waktu itu menjelaskannya gak bisa secepat itu saya cuman mau bilang lebih baik Umi ketemu deh sama Munir atau ikut deh kan saya di rumah dipanggilnya abang ikut deh sama abang ke kontras ke LBH apa sih yang kita kerjain itu kan orang-orang yang haknya itu dirampas terus saya bandingkan dengan pengajian ibu saya Umi kan di majelis talim sering bantuin orang yang susah ya kan gitu terus kalau kadang-kadang Umi suka dampingin abang saya ada abang saya yang bandel banget suka berantem gitu sering masuk penjara gitu Umi kan kalau mendampingi abang itu ke penjara supaya dia gak disiksa gitu kan supaya dia gitu-gitu nah itu yang Usman lakukan gitu jadi memastikan orang-orang itu gak disiksa memastikan orang gitu-gitu jadi hak hukumnya itu ada terus karena saya kita itu kan di rumah ya pagi siang sore malam ngaji gitu gak ada waktu tanpa ngaji gitu nah seringkali kalau lagi percakapan itu saya tunjukkan beberapa surat Al-Quran gitu atau ayat-ayat Al-Quran yang memang relevan gitu untuk kita berbuat adil atau tidak berbuat apa zalim kepada yang lain dan seterusnya gitu atau ajaran-ajaran ibu saya sendiri yang terhadap pohon aja kita harus adil gitu mindahin pohon itu doanya panjang banget itu takut mati misalnya gitu hal-hal itu saya balikin ke ibu saya gitu Umi kan mengajarin Usman begini kan Usman sekarang melaksanakan apa yang Umi lakukan Umi mengajarkan Usman jadi saya balikin begitu gitu sampai era ibu saya bilang ya Umi takut kehilangan kamu gitu jadi nah itu ada itunya gitu Umi takut kamu diculik gitu Umi udah pernah kehilangan anak abang saya ada yang dia pinter banget saat juara satu se-SMA lalu dibeliin motor baru tahun 80-an abis itu kecelakaan motor dan dia meninggal dunia itu nah ibu saya sampai bilang Umi gak mau kehilangan kedua kali anak gitu terus saya bilang ini ada salah satu surat ngolong salah surat Al-Fushilat atau apa gitu dia bilang ini disini jelas bahwa kita gak boleh takut pada apapun kecuali pada Allah kalau ada orang kalau ada diantara kamu yang takut apa namanya akan sesuatu gitu berikanlah hiburan bahwa Allah akan memberikan balasan kepadamu dan seterusnya gitu jadi saya banyak gitu terus kata ibu saya iya sih dalam Al-Quran emang jelas cuman kan tetap aja kalau kamu beneran meninggal ya Umi sedih banget gitu loh jadi ada ada mulai dia mulai mencari iya sih tapi gitu kan nah percakapan berikutnya bukan lagi dia minta saya untuk berhenti melainkan iya tapi gitu habis itu setiap ada jadwal pengajian Majelis Salim dia minta ibu-ibu itu mendoakan saya jadi kalau kebetulan selasa Sabtu itu di rumah saya ada pengajian ibu-ibu Majelis Salim Senin, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu ibu saya ngajar di tempat lain pengajian juga itu yang namanya pembukaan pengajian pasti nyebut nama saya gitu jadi marilah kita ibu kita doakan jadi setelah doain ayah saya ibu saya gitu biayi Haji Abdul Hamid dan juga anak-anaknya terutama Sef Usman supaya nanti omongannya itu tertutur omongannya baik orang bisa mengerti tidak ada yang jadi saya sampai malu sendiri ini kok pengajian malah doain gue secara terbuka jadi kayak sampai akhirnya pada titik tertentu ibu saya itu seperti yakin oke deh gak akan hilang nih anak dan saya waktu itu bilang kan Soeharto udah pergi yaudahlah ibu saya udah mulai yakin tahun 2004 Munir dibunuh saya bilang mati gue nih pasti nyokap pasti umi saya udah bilang ini udah udah terakhir kali umi minta kamu berhenti udah saya bilang gitu kan wah ini pasti ibu saya pasti gak bakal memberi toleransi lagi tuh terus saya telpon ibu saya kan itu kan saya udah menikah baru menikah lah baru pindah rumah baru gak berisah dari rumah saya telpon di situ ibu saya munir meninggal munir kan terakhir datang ke rumah gini-gini ya Allah kamu jemput umi sekarang anterin umi ke rumah munir umi pengen nemuin mbak suci sekarang kamu cari pelakunya wah gitu jadi ibu saya malah marah gitu jadi pokoknya kamu kejar itu orang sampai dapet jadi ternyata ibu saya dari yang sangat takut sangat meminta saya berhenti gitu sampai akhirnya meminta saya untuk maju terus nah itu prosesnya panjang sampai percakapan keluarga itu selalu kalau kumpul yang dibahas itu saya kenapa karena saya dianggap menyimpang saya banyak membawa buku-buku baru misalnya bukunya kolonel latif itu 98 itu kan dia masih sering kumpul di kantor LBH di kontras itu kakinya kan membusuk jalannya pincang membusuk di dalam penjara itu dia bawa bukunya buku kesaksiannya saya ceritakan di keluarga kesaksian ibu sulami saya ceritakan di keluarga pesaksiannya para korban 65 waktu itu masih banyak yang kalau sekarang kan Pak Bejo itu generasi sebelum Pak Bejo generasi-generasi yang lebih tua nah akhirnya saya bilang sama keluarga bahwa segala sesuatu itu harus kita cernas secara rasional Islam mengajarkan misalnya pertama kali ikro membaca Usman mengambil sikap ini karena Usman membaca Usman membaca saya bukan membaca gosip Usman membaca fakta Usman membaca referensi ilmiah Usman membaca jurnal Usman gitu jadi saya karena saya menyebut nama saya di keluarga gitu kan jadi itu akhirnya mengikis pandangan keluarga dan sampai sekarang keluarga kayak bangga banget dengan saya gitu jadi kayak tuh liat tuh ponakan gue tuh tuh liat tuh adik gue tuh jadi ada ada ininya gitu ada semacam mulai oh iya ngerti terus soal ibu bapak saya kan bapak saya itu kan dianggap orang yang dibunuh yang mau dibunuh oleh PKI gitu jadi bapak saya sebagai salah satu Kiai di sana namanya masuk dalam daftar yang akan dibunuh oleh PKI itu saya bilang ada salah satu penjelasan yang sangat ilmiah yang memang ketika itu nama-nama orang PKI oleh Kodim kan tercatat itu disebar ke kalangan NU begitu pula nama-nama orang-orang toko-toko NU para penceramah para DAI itu itu kan tercatat di Kodim itu disebarkan ke kalangan PKI jadi sebenarnya itu usaha untuk membenturkan kelompok-kelompok sosial di tingkat bawah gitu nah ditambah ada abang saya salah satunya namanya Abdul Malik dia bilang oh ah masih ingat bapak itu dulu meskipun dia Kiai dia pernah bilang dia itu lebih suka kalau cara memandang politik dan cara memandang ekonomi itu dengan pandangan komunisme saya bilang nah ini nih mantep nih kesaksian sejarah nih saya bilang jadi keluarga itu mulai mulai membahas hal-hal yang memang dulu tabu gitu terus saya bawain buku-buku yang ya zaman itu buku masih langka ya tapi kayak jadi kayak kemewahan untuk bisa ditunjukkan di dalam keluarga dijadikan bahan diskusi gitu terus koran ya koran kompas itu menurut saya paling bisa saya andalin gitu kenapa? karena dia agak dingin dia membahasnya dia gak terlalu progresif dalam arti seperti Jakarta Post yang liberal banget gitu tapi juga dia gak konservatif kayak Republika gitu kompas itu menurut saya cukup dingin penjelasannya dan berkali-kali saya menunjukkan ke keluarga ulasan-ulasan kebetulan kompas kami langganan sejak tahun berapa tahun 80-an kali waktu itu ditambah tahun 2000-an saya udah mulai nulis di kompas ada honornya kan nah honornya itu saya daftarkan pakai rekening ibu saya jadi kalau ada tulisan masuk saya telpon ibu saya kan Mi ada tulisan abang di kompas Alhamdulillah kata berarti masuk dong rekening ummi iya masuk jadi mulai dia seneng banget nah disitu jadi kayak ya Allah anak ummi jadi ada apa namanya kita juga harus menunjukkan bahwa pekerjaan di sektor pembelaan HAM ini adalah hal-hal yang secara mikro dalam keluarga gitu dianggap bermanfaat menurut saya itu sesuatu yang yang perlu kita lakukan supaya orang bisa menerima apa yang kita nggak selalu bisa dikatakan dengan penjelasan-penjelasan ilmi ya saya ambil contoh yang terbaru tahun 2010 itu saya menutup diri dari keterlibatan di muka publik saya udah gak mau lagi dunia HAM saya menutup diri beneran saya beberapa tahun itu gak masuk ke dunia aktivisme nah tiba-tiba terjadi semacam konservatisasi gitu semacam gejala intoleransi di kalangan masyarakat Islam terutama di keponakan saya karena kebetulan tinggal di Depok ikut-ikut pengajian-pengajian yang konservatif itu dan dalam pemilihan umum DKI itu sangat anti-ahok sangat anti-ahok dan jadi anti-Cina anti-Cina anti-Kristna waktu itu saya bilang kok jadi begitu pernah kan Mbah Umi maksudnya ibu saya dan Mbah Laki maksudnya bapak saya itu kan gak pernah ngajarin begitu wah enggak om pokoknya ngeles-ngeles gitu saya jelasin dengan perspektif HAM gak masuk gitu sampai akhirnya saya ketemu cara yang paling efektif apa yaitu nenek kami itu dari bapak nenek kami itu Cina ternyata namanya si Citmo jadi saya bilang sama ponakan saya itu udah deh gini aja deh om mungkin gak bisa ngejelasin kamu kenapa kita gak boleh nyerang Ahok om mengkritik Ahok karena Ahok menggusur kamu baca aja laporan-laporan LBH Jakarta itu keras kami mengkritiknya tapi om dan teman-teman LBH Jakarta membela Ahok kalau dia diserang karena dia Cina nah coba kamu tengok deh nenek kamu itu siapa tanya papah kamu gitu kan saya bilang coba tanya bapak kamu kan bapaknya itu abang saya yang tertua gitu orang gontor gitu tanya bapak kamu siapa neneknya gitu neneknya orang Cina atau bukan baru dia baru dia bingung waduh ini gimana nih gue kok benci Cina sementara nenek gue Cina misalnya gitu nah itu itu juga trik-trik yang ya mungkin kecil tapi tapi sangat efektif gitu untuk meredam gejala intoleransi yang berkembang gitu nah disitu saya juga sadar bahwa saya ternyata setelah sekian tahun menutup diri dari dunia aktivisme dia seperti kehilangan dia dulu sangat bangga kalau ketemu saya sepeluk-peluk saya pinta foto sama saya gitu tapi setelah saya hilang dari publik itu dia seperti kehilangan pegangan gitu seperti kehilangan orang yang dia jadikan panduan itu mungkin penting di keluarga kan keluarga kita tuh maksudnya masyarakat kita tuh masih sangat patronase masih sangat siapa ya patron saya gitu sama seperti dalam dunia musik juga kan cenderung mencari idola atau dalam dunia kepemimpinan politik cenderung mencari yang karismatik gitu orang suka Mega ya karena suka Soekarno orang gak memeriksa lagi apakah Mega bisa bicara seperti Soekarno gak gak memeriksa itu lagi orang gak memeriksa lagi apakah Mega bisa menulis seperti Soekarno enggak pokoknya kayaknya dia emang Soekarno gitu kayaknya gitu jadi iya perasaan gue Mega tuh Soekarno padahal bukan lihat aja masa kepemimpinannya sangat sangat pro-militeristik misalnya gitu ya gak ada pro-hamnya sama sekali gitu jadi ini jadi kepanjangan cerita keluarga tapi saya saya cuman mau bilang situasi seperti ini banyak dihadapi oleh para aktivis apalagi waktu membela kasus Ahmadiyah banyak kali teman-teman saya saya cerita ke saya gitu itu dilarang sama orang tuanya karena membela aliran yang sesat kebetulan kalau yang Ahmadiyah Syiah itu saya gak gak ngalami masalah saya ngalami masalah soal 65 oh itu berat karena itu karena latar belakang ayah saya gitu itu sih yang bisa saya jelaskan kalau kepanjangan mohon maaf ada lagi gak? terima kasih banyak Bang sharingnya merinding dengernya thank you Bang oke kalau emang udah gak ada lagi ada gak yang masih mau bertanya oke oke kalau emang udah gak ada terima kasih banyak Bang Usman atas diskusi hari ini kita tadi udah siap Pak Menko kita banyak banget tadi udah bahas G30S sebagai video propaganda juga bahas film Jagal dan Senyap terus tadi apa karehan juga tuh keadilan transisional retributif justice restoratif justice nanya soal itu terus tadi terakhir sharing pengalamannya Bang Usman terhadap menjelaskan ke keluarga terhadap stigma-stigma yang ada stigma PKI lah stigma Cina lah itu terima kasih banyak Bang Usman mungkin Bang Ifar atau Pak Gema ada tambahan ya cukup sih Bang Usman sudah sangat secara teoritis dan secara personal menjelaskan jadi udah apa namanya udah abstrak dan konkret lah gitu ya sama mungkin juga mengaitkan ya teman-teman ya dari sesi sebelumnya kita kehadiran tiga ex-pegawai KPK juga Bang soal pemberantasan korupsi itu si teman-teman yang muda-muda itu Benny, Riswin, dan Puput cerita juga bagaimana mereka di stigma Taliban dan kira-kira sebenarnya gak jauh dari apa yang dijelaskan Bang Usman tadi ya apa yang terjadi di mereka bahkan sekarang apa namanya orang yang sangat banyak bukti bukti udah gila-gilaan lah buktinya bahwa mereka itu orang yang berintegritas memberantas korupsi patuh hukum menangkapi orang-orang yang jahat gitu ya yang berselindung dibalik apa namanya jabatan ketokohan dan lain-lain tapi ternyata korup tapi dengan sangat gampang ternyata di masa sekarang ya yang sangat banyak informasi bisa di crosscheck secara instan tapi tetap dengan sangat gampang mereka itu di stigma dan lalu kemudian disingkirkan karena itu jadi memang menurut saya apa yang dijelaskan oleh Bang Usman tadi itu sangat penting ya kawan-kawan bahwa ini sangat sangat sistematis ya dan sangat apa namanya sangat membutuhkan kepekaan kita keseriusan kita dan keinginan kita keinginan kita untuk menjadi agen menjadi orang yang sekarang aktif mengangkut fakta ini di ruang-ruang yang paling dekat bahkan di kehidupan kita mungkin itu ya yang bisa kita ambil dari banyak sekali sebenarnya juga penjelasan dari Bang Usman tadi terima kasih Bang Usman kita ini masuk yang lama juga nih sesinya diskusinya dan teman-teman masih sangat ya ya terima kasih banyak salam deh buat JJ Bang Usman sebelum ini kita kapa-kapa dulu kali ya dokumentasi siapa nih yang mau foto Bang Rehan mungkin atau Bang Abnan oke bisa saya oke teman-teman kita foto ya saya saya oke aman terima kasih banyak Bang Usman sama-sama makasih banyak pamit ya Bang Usman makasih banyak astah thank you atas penjerahannya saya malah belajar dari teman-teman thank you ya sampai ketemu makasih Bang jadi itu yang lo concern di Twitter lo Mbak Gem konsen Mbak Gem di Twitter dia apa kegelisahannya oh iya oke ya teman-teman makasih banyak ya saya kayaknya harus undur diri cepat karena ada rapat sama warga oke ya teman-teman ketemu pertemuan terakhir kita ini minggu depan sampai jumpa minggu depan jangan lupa ada itu tuh apa tadi oh iya hari Jumat terakhir terima kasih teman-teman abang-abang yang bergabung APBH dadah sampai jumpa